Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah ilmu, untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk semakin mantap kita mampu menjalankan amanahnya Allah, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Malam hari ini kita masih ada di bulan yang kita membahas para raja dan para wali. Menarik tokoh yang akan kita bahas malam hari ini, ini beliau sekaligus yoraja, sekaligus wali. Meskipun nanti beliau keluar dari istana, kemudian lebih memilih hidup zuhud sebagaimana para wali. Insya Allah teman-teman yang sering mengikuti kajian-kajian keislaman pasti pernah mendengar nama beliau ini. Beliau ini sufi yang sangat masyur, satu generasi dengan para sufi besar yang lain seperti Syekh Malik bintina, Rabia al-Adawiyah, Syakik al-Balh, Ma'ruf al-Karhi, Syekh Sufian Sauri, dan lain-lain. Ini generasi para sufi yang masyur sekali. Sebagaimana waktu kita belajar di minggu pertama di sesinya Khalifah Harun al-Rashid, Ini para sufi ini hidup di zaman beliau ketika umat Islam sedang asik-asiknya mengembangkan ilmu. Dan ternyata tidak ketinggalan juga dunia tasawuf berkembang juga pesat zaman itu. Ini beliau dikenal masyur dengan nama Syekh Ibrahim bin Adham. Membacanya memang bin Adham, bukan bin Adam. Nama lengkap beliau Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur al-Balhi. Nah, kata-kata Balh ini menunjukkan asal beliau. Jadi beliau ini memang seorang raja di daerah Balh. Daerah Balh itu bagian dari Afganistan kalau hari ini. Nanti tempatnya berbatasan dengan Uzbekistan. Ini kota ini zaman dulunya itu termasuk pusat kuno dari Buddha, Zuruwaster, dan nanti terakhir Islam. Nah, beliau ini memang keturunan dari para pemimpin dari raja-raja yang menguasai wilayah Balh. Jadi ini tidak heran jika kemudian beliau menjadi raja karena orang tua beliau raja di sana. Jadi dia amir penguasa. Beliau lahir ada yang bilang 80 hijriyah, ada yang bilang 100 hijriyah. Dan kalau menurut Syekh Ad-Dahabi di kitab tarikhul Islam itu beliau lahirnya di kota Mekah. Ketika orang tua beliau menjalankan ibadah haji. Biasanya di kitab-kitab itu ketika ngobrol beliau ini sering dipanggil dengan nama Abu Ishaq. Nah, ya sumber tentang beliau banyak di berbagai kitab kita temukan itu. Ya yang paling mungkin kita kenal misalnya dari karyanya Syekh Fariduddin Ator yang judulnya Tawikirotul Awliya. Atau karya Abu Nuhem Al-Isfahani yang judulnya Khilyatul Awliya Wat Tawba Qatul Asfiya. Ini kisah-kisah tentang beliau banyak. Malam hari ini kita cari, kita ambil beberapa, ya sesuai dengan algoritmanya ngaji filsafat. Ini kita hari-hari ini kan senang bagai istilah algoritma. Jadi sesuai dengan gayanya ngaji filsafat. Kita cari, kita ambil beberapa, ya tentunya tidak semuanya. Ada keterbatasan-keterbatasan waktu, keterbatasan-keterbatasan saya juga sebagai yang menyampaikan. Dan juga misi kita untuk lebih banyak menemukan hikmah. Tidak sibuk dengan kontroversi-kontroversi perdebatan-perdebatannya. Baik, jadi seperti saya singgung tadi, beliau ini raja yang kemudian meninggalkan istananya, menjalani hidup suhud. Dan sebenarnya ada banyak cerita-cerita seperti ini. Mungkin teman-teman ingat misalnya kisahnya Buddha. Itu kan si Darta Gautama yang keluar dari istana kemudian menjalani laku asketik. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini juga begitu dulunya. Jadi beliau ini keluar dari istana, melakukan taubat, kemudian uzlah. Ada kisah beliau ini, uzlah di satu gua di sebuah gunung namanya Basrok, di daerah Nisabur. Tapi setelah itu beliau ke Mekah, kemudian bertemu para sufi dan belajar dari mereka. Misalnya dari Syekh Sufyan As-Sauri, dari Syekh Futhail bin Iyad yang minggu lalu saya ceritakan. Kemudian beliau pindah ke Syam, Syria, kemudian zuhud di sana. Dan kisah-kisah tentang beliau ini macam-macam banyak, termasuk di Indonesia. Jadi, kalau teman-teman membaca sejarah sastra lama, sastra Melayu, sastra Islam lama itu ada naskah yang judulnya Hikayat Sultan Ibrahim bin Adham. Nah, ini isinya kisah-kisah tentang beliau. Silahkan kalau ada teman-teman mahasiswa yang ingin meneliti. Ada yang bilang, maksudnya cerita-cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham ini melalui orang-orang Persia. Jadi, lebih kental sekali corak sufistiknya. Jadi, dan tidak hanya di Indonesia, ya di banyak negara seperti India, Turki. Ini kisah-kisah tentang sufismenya Syekh Ibrahim bin Adham ini terkenal sekali. Bahkan menarik juga ternyata di Inggris, di Eropa ini ada juga tokoh yang tertarik terhadap ini. Misalnya, ada seorang penyair, jurnalis, dan tokoh sentral gerakan romantisisme di Inggris abad ke-19. Namanya Leif Han. Di antara sekian banyak puisi yang ditulis oleh Leif Han ini, dia nulis puisi yang judulnya Abu bin Adham. Ini maksudnya membahas Syekh Ibrahim bin Adham ini. Yang nanti puisi ini diterbitkan di satu buku yang judulnya Book of Gems. Yang terbit tahun 1838 di Inggris. Jadi, bahkan kemaskuran beliau ini sampai ke Eropa. Ini selain luar biasa, itu sebenarnya agak berat. Sufi itu antara sufi yang mastur dengan sufi yang mastur. Itu jauh lebih berat sufi yang mastur. Kalau sufi yang mastur, itu tidak ada orang tahu. Beliau bisa asyik hidup dalam naungan Allah, hidup bersama Allah. Tidak terganggu oleh macam-macam. Sementara sufi yang mastur ini, biasanya godaannya jauh lebih berat. Maka, para sufi yang kita kenal dan dikenal di mana-mana, itu sebenarnya beliau jauh lebih berat godaannya dan jauh lebih luar biasa. Meskipun kadang-kadang kita kagum dengan para sufi yang mastur ini. Biasanya yang mastur ini ketahuan sufi itu belakangan ketika sudah meninggal. Atau ada beberapa yang begitu ketahuan diselamatkan oleh Allah langsung meninggal. Tapi para sufi mastur ini, kemungkinan memang oleh Allah mendapat amanat untuk menjadi penuntun di tengah umat. Dan mereka ini tanggung jawabnya lebih besar dan lebih berat. Yo, termasuk mungkin insya Allah beliau Ibrahim bin Adham ini. Beliau sufi yang sangat mastur. Baik, bismillah. Mari kita mulai belajar. Biar tidak bertele-tele nanti. Banyak yang marah juga kalau saya pengantarnya agak kepanjangan kelihatannya ya. Yuk kita mulai. Masuk saja ke materi kita malam hari ini tentang Sheikh Ibrahim bin Adham. Kita belajar dari step by step dan titik-titik penting dalam kehidupan beliau. Yang pertama ini mari kita belajar tentang mencari titik balik. Mencari turning point dalam hidup kita. Sheikh Ibrahim bin Adham ini mengalami titik balik yang luar biasa dalam hidupnya. Seperti saya bilang tadi, bayangkan cari hidup menjadi seorang raja. Yang punya segala fasilitas yang dibutuhkan. Yang nyamannya luar biasa. Beliau malah milih untuk hidup suhut, kholwat, menjauh dari dunia. Jadi ada satu turning point, ada satu titik balik yang luar biasa. Sering di berbagai kesempatan saya sampaikan dalam hidup ini kita memang penting untuk mencari momen-momen yang jadi pijakan kita untuk berbalik dari kegelapan menuju cahaya, dari kerumitan menuju kelonggaran, dari situasi sulit menuju kemudahan dan lain sebagainya. Ada banyak momen-momen titik balik. Saya kadang pakai istilah meletik. Jadi meletik itu seperti dari ada di bawah tapi tiba-tiba terlontar ke atas dan bersinar. Dalam istilah Jawa orang menyebutnya meletik. Dari bukan siapa-siapa kemudian orang kenal, wah ternyata luar biasa orang ini. Itu ada momen meletik. Atau dalam hidup kita awalnya kita merasa tidak tahu apa-apa tapi tiba-tiba seperti terbuka semuanya. Wah ternyata ini yang benar. Nah ini momen titik balik. Jadi mari kita tekuni membaca ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah di sekeliling kita. Semoga ada momen, ada peristiwa yang memang membuka mata hati kita. Yang memang tiba-tiba membuat kita tersadar seperti orang dari baru bangun tidur. Dan selanjutnya kita menjalani hidup dengan orientasi yang sama sekali baru. Ini banyak sekali cerita-cerita semacam ini. Biasanya setiap tokoh-tokoh masyur besar berpengaruh dalam peradaban itu mengalami momen titik baliknya sendiri-sendiri. Mungkin momen itu terjadi saat dia sekolah, mungkin saat ditinggal-meninggal orang tuanya, mungkin saat apapun itu coba dicari. Atau kita renungi, kita fahami segala macam ayat-ayat Allah, petunjuk Allah, isyarat Allah. Dalam rangka untuk berjalan, minat dulu mati ilan nur. Berjalan dengan orientasi yang sama sekali berbeda dengan yang seperti selama ini kita jalankan. Dan ini yang dialami oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi beliau ini mendapatkan isyarat langsung dari Allah, mendapatkan peringatan langsung dari Allah yang sangat menyentuh hati beliau. Ada beberapa riwayat tentang titik balik ini. Yang pertama misalnya cerita suatu malam beliau ini saat istirahat di peraduannya sebagai seorang raja. Tiba-tiba ada beliau mendengar orang berjalan di atas gentengnya, di atas atap istana. Ya tentu saja kemudian beliau kaget dan teriak para pengawalnya datang semua, orang ini terus ditangkap. Ya dicurigai macam-macam masa ada orang malam-malam kok jalan di atas atap istananya seorang raja. Lu saat diintrogasi, orang ini menjawab bahwa aku ini sedang mencari untaku yang hilang. Ya tentu saja ini jawaban aneh. Kalau kita mikir normal, ya tidak mungkin misalnya mencari unta beneran, ya masuk di atas genteng. Nah Ibrahim bin Atom langsung marah mendengar jawaban ini. Dimarahi orang ini. Dikata-katai, kamu ini sudah gila apa? Masa bisa mencari unta yang hilang kok di atas genteng istanaku. Nah lelaki asing ini, orang tak dikenal ini terus jawab dengan santainya. Wahai putra mahkota, yang gila itu aku apa kamu? Aku mencari untaku di atas genteng. Sementara engkau mencari Tuhanmu dengan bergelimang harta dan kekayaan kemewahan istana dengan bersenang-senang. Apa mungkin seperti itu? Kalau aku kamu anggap gila, ya berarti kamu juga sama gilanya. Nah ini tersentuh hatinya Ibrahim bin Atom dengan kata-kata lelaki ini. Dia mulai berpikir. Ini yang bahasa saya tadi mulai meletik. Mulai sadar mungkin selama ini aku keliru menjalani hidupku. Nah kemudian berlanjut. Satu hari beliau ini keluar untuk berburu. Tiba-tiba di tengah hutan melihat ada seekor rubah muncul. Dikejar oleh Ibrahim bin Atom yang saat itu masih saja menjadi raja. Dikejar rubah ini tiba-tiba terdengar suara di telingannya. Ya Ibrahim Mali hadha kulikta ya Ibrahim Wahai Ibrahim Bukan untuk ini engkau diciptakan. Syekh Ibrahim kaget. Terus beliau berhenti. Nengok kiri, nengok kanan ini suara dari mana ya? Dilanjutkan lagi. Dikejar lagi rubah itu. Terdengar lagi suara. Mali hadha kulikta ya Ibrahim Wahai Ibrahim Bukan untuk ini engkau diciptakan. Kaget lagi Syekh Ibrahim yang saat itu masih jadi raja. Beliau tengok kiri, tengok kanan. Bahkan menganggap mungkin ini setan. Sampai beliau berkata A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Aku berlindung pada Allah. Kalau ini godaan setan. Dan lagi, dikejar lagi, dicari lagi rubah tadi. Untuk ketiga kalinya terdengar lagi suara itu. Mali hadha kulikta ya Ibrahim Baru setelah yang ketiga ini Ibrahim sadar. Akhirnya beliau berkata Mungkin ini memang peringatan langsung dari Allah. Petunjuk langsung dari Allah. Panggilan langsung dari Allah. Ya sudah. Mulai saat ini aku penuhi panggilannya. Nah bahkan ada cerita kemudian Saat itu juga beliau turun dari kudanya Ketemu seorang penggembala Kemudian bertukar baju. Baju kerajaan diberikan pada gembala itu Beliau pakai baju biasa miliknya seorang penggembala. Nah ini salah satu versi Dari kisah titik baliknya Syekh Ibrahim bin Adham Jadi ketika beliau Mengalami peristiwa yang membalik 180 derajat kehidupannya Dari seorang raja menjadi sufi Nah Nanti kalau kita teman-teman membaca Detail riwayat hidup beliau Di banyak kitab disebutkan Atau kalau yang ingin googling ya monggo Ada banyak sekali cerita Kalau kita ikuti Tahap-tahap perjalanan beliau Perjalanan hidup beliau itu Saya mengklasternya Membagi-baginya Ada lima babak Hidup beliau Yang pertama adalah fase Ketika beliau jadi putra mahkota dan jadi raja Ini bahasa saya fase menikmati dunia Jadi asik dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Kemudian terjadi titik balik tadi Ganti beliau ke fase kedua Yaitu fase kesadaran Dimana beliau sadar Ternyata aku salah Ternyata dunia ini fana Mengapa kok aku selama ini terlalu sibuk dengan dunia Sadar kefanaan diri Terus beliau bertobat Berzuhud dan melakukan uzlah Ini mungkin bisa disebut ini fase taholi Fase membersihkan segala kotoran yang selama ini nempel Membersihkan hal-hal duniawi Yang selama ini menghalangi kita Dekat dengan Allah Membuat hijab antara kita dengan Allah Ini fase taholi Ini dilakukan oleh Syekh Ibrahim bin Alham Misalnya saat beliau Holwat tadi di sebuah gua Untuk membersihkan diri Melatih diri agar Tidak lagi terikat dan terhalang oleh dunia Kemudian yang ketiga Ada fase tahali Fase tahali itu Ketika kita mengisi diri kita Dengan kebaikan-kebaikan Menuntun diri kita berjalan menuju Allah Ya ini bisa kita lihat Misalnya saat beliau Berguru seperti tadi saya sebut pada Syekh Sufyan Al-Thawri Ini kan bahkan ada yang bilang beliau sempat juga bertemu dengan Nabi Khedir dan mendapatkan beberapa petunjuk Nah ini fase tahali Nah ini fase tahali Tahali itu setelah tadi dibersihkan di level taholi Sekarang yang bersih itu diisi dengan kejernihan jalan menuju Tuhan lewat tahali Nah setelah menempuh perjalan menuju Tuhan Akhirnya bisa sampai ke tahap perjalanan yang keempat Yaitu tahali Yaitu tahali ketika kita sudah dekat dengan Allah Disitulah Lahir mahabbah rasa cinta kepada Allah Sekaligus murokobah rasa selalu diawasi oleh Allah Disitulah terjadi tahali Hidup yang asyik bersama Allah Asyik itu jangan diartikan seneng-seneng seperti dalam bahasa Indonesia Jadi asyik itu harusnya penuh cinta Penuh kerinduan Penuh gairah Bersama Allah Nah ini fase tahali Jadi setelah tuntas menikmati dunia Yang beliau sebagai raja Mengalami titik balik Sehingga terus sadar betapa fananya dunia ini Beliau kemudian melakukan pembersihan diri Dari kotoran-kotoran dunia Setelah itu mengisi dirinya Tahali dengan hal-hal baik Hal-hal utama Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dihindari Demi bisa dekat dengan Allah Setelah itu panenlah hasilnya Meningkatnya kualitas diri Dekatnya kita dengan Allah Tumbuhnya rasa cinta Yang meluap-luap kepada Allah Ini makom tajali Jadi ada Tahali Tahali Dan tajali Tapi seperti saya sampaikan tadi Beliau ini termasuk wali yang masyur Yang kemungkinan memang oleh Allah Mendapat amanat Untuk menuntun umat Untuk mengajak yang lain juga Untuk bersama-sama menuju Allah Nah ini Kalau dalam pemetaan saya Ini fase hidup beliau yang terakhir Jadi beliau menjadi teladan Beliau menjadi penuntun Beliau memberi nasihat-nasihat Betunjuk-betunjuk pada umat Dan lain sebagainya Jadi Inilah peta Perjalanan Seorang Sheikh Ibrahim bin Adham Ya nanti Dalam kerangka peta ini Ada banyak Selaluk kali Cerita-cerita Baik Cerita beliau yang mendapat pelajaran Mendapatkan hikmah Maupun beliau yang sedang Memberi nasihat Menuntunkan hikmah Pada sesama Jadi Ini Gambaran Hidup beliau Baik Sekarang kita lanjutkan lagi Nah Selanjutnya kita belajar Tentang karakter beliau Jadi Di antara Watak dan karakter beliau Yang paling menonjol Yang bisa dicermati dari Kisah-kisah tentang beliau Dalam catatan saya Ada Enam karakter Yang menonjol sekali Dari Sheikh Ibrahim bin Adham ini Yang pertama Yaitu Karakter Suhud Yang kedua Karakter Wirai Warok Yang ketiga Khauf Yang keempat Shajjah Yang kelima Ifah Dan yang keenam To'ah Suhud itu Berarti Kondisi jiwa Yang tidak lagi Tergoda Tidak lagi Terikat Tidak lagi Tergantung Kepada dunia Itu namanya Suhud Jadi Orang Suhud itu Sudah tidak tertipu Dan tergoda Lagi oleh dunia Suhud bukan Berarti Miskin Ada beberapa Sufi itu Yang kaya raya Tapi Kekayaan Tidak melekat Di hatinya Jadi Jadi kalau Jiwanya Sudah terbentuk Dengan Karakter Suhud Meskipun Hartanya Banyak Meskipun Punya Fasilitas Macem-macem Semua itu Tidak melekat Tidak Menggoda Dan tidak Membuatnya Lalai Dari Allah Ini mental Seorang yang Suhud Meskipun Kalau Syekh Ibrahim Bin Adham Suhudnya Beliau Memang benar-benar Suhud Karena beliau Menjauh dari Segala Fasilitas Duniawi Beliau Lebih sibuk Dengan Allahnya Lebih sibuk Berjalan Menuju Allah Ingin dekat Dengan Allah Jadi Orang melihatnya Mungkin Tidak punya Apa-apa Miskin Bahkan Ada cerita Beliau Ini Sampai Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Pernah Bekerja Jadi Tukang Kebun Pernah Menjadi Buruhnya Tokoh Ini Dan lain Sebagainya Itu Beliau Meskipun Awalnya Jadi Raja Tapi Memang Beliau Sudah Berkarakter Suhud Begitu Meninggalkan Kerajaannya Ada Cerita Menarik Tentang Awal Mula Bagaimana Beliau Ini Suhud Jadi Ada Cerita Begini Ini Teman-teman Bisa cari Cerita Ini Di Kitab Mawa'id Usfuryah Ini Kitab Ini Masjur Di Teman-teman Pesantren Jadi Dalam Usfuryah Diceritakan Satu Ketika Beliau Ini Berburu Kemudian Membawa Sebungkus Roti Saat Beliau Istirahat Ingin Makan Begitu Bungkus Roti Dibuka Tiba-tiba Ada Seekor Burung Yang Datang Dan Menyambar Makanannya Menyambar Roti Itu Dikejar Oleh Syekh Ibrahim Bin Adham Ini Karena Ini Roti Mau dimakan Untuk istirahat Kok Diambil Dikejar Terus Beliau Ingin Tahu Burung Ini Nanti Buat Apa Kok Ngambil Roti Dikejar Terus Ternyata Burung Ini Terbang Mengarah Ke Satu Jurang Jadi Makin Penasaran Si Ibrahim Bin Alham Ini Diikuti Terus Terus Masuk Turun Ke Bawah Jurang Ternyata Di Bawah Jurang Burung Ini Sedang Menyuapi Seseorang Yang Sedang Terikat Sendirian Jadi Heran Si Ibrahim Bin Alham Kok Bisa Seekor Burung Mengambil Roti Dan Diberikan Untuk Menyuapi Orang Yang Sendirian Terikat Akhirnya Ditolonglah Orang Ini Oleh Si Ibrahim Ditanya Orang Ini Kok Sampian Bisa Ada Di Bawah Jurang Sendirian Orang Ini Jawab Saya Itu Dirampok Tapi Oleh Para Perampok Setelah Harta Diambil Saya Diikat Dilempar Kedalam Jurang Tidak Tewas Tapi Kesakitan Sendirian Tidak Bisa Apa-apa Karena Diikat Kata Orang Ini Selama Tujuh Hari Saya Di Bawah Jurang Ini Saya Makan Dari Burung Gagak Ini Jadi Burung Ini Datang Selalu Membawa Makan Untuk Saya Nah Kejadian Ini Berkesan Dalam Diri Syekh Ibrahim bin Adham Ternyata Kalau Memang Kita Pasrah Kepada Allah Kalau Memang Hidup Ini Kita Persembahkan Hanya Untuk Allah Saja Dan Kita Kita Yakin Bahwa Rezeki Itu Sepenuhnya Diatur Oleh Allah Tidak Takut Apapun Insyaallah Hidup Kita Lebih Tenang Kesadaran Ini Kemudian Menguatkan Niatnya Syekh Ibrahim bin Alham Untuk Keluar Dari Istana Dan Menjalani Hidup Yang Suhud Dengan Keyakinan Tidak Mungkin Allah Tidak Menyelamatkanku Setiap Jatah Dan Rezekiku Pasti Sudah Ditetapkan Oleh Allah Dengan Keyakinan Dan Tawakal Seperti Ini Kemudian Syekh Ibrahim Bin Atam Mantap Hatinya Untuk Lanjut Hidup Sebagai Seorang Zahid Nah Ini Salah Satu Ceritanya Dan Ini Nanti Akan Jadi Karakter Kuat Yang Mewarnai Hidup Syekh Ibrahim Bin Atam Baik Ini Gambaran Watak Kesuhutan Dari Syekh Ibrahim Bin Abham Yang Kedua Karakter Beliau Yang Lain Tentunya Wirai Warok Ini Kalau Dalam Tasawuf Warok Itu Kemampuan Menahan Diri Kemampuan Untuk Hati-hati Menjaga Diri Agar Tidak Jatuh Dalam Dosa Tidak Jatuh Dalam Hilaf Dan Alpah Ini Namanya Warok Ini Ya Kalau Para Sufi Itu Bisa Dipastikan Kualitas Warok Ini Tertanam Dalam Dirinya Jadi Warok Itu Kalau Kata Imam Ghazali Ada Empat Jenis Ini Sedikit Ya Sisipan Pendapatnya Imam Ghazali Jadi Yang Pertama Adalah Warok Itu Orang Yang Memang Menghindar Dari Salah Dosa Maksiat Ini Level Pertama Ini Definisi Kita Selama Ini Orang Warok Itu Orang Menjaga Diri Menghindarkan Diri Dari Hal-hal Yang Dosa Yang Maksiat Yang Khilaf Yang Alpah Ada Warok Level Kedua Kalau Warok Level Kedua Ini Tingkatan Warok Orang Orang Soleh Ini Tidak Hanya Menghindar Dari Dosa Dan Maksiat Tapi Juga Dari Hal-hal Yang Subhat Hal-hal Yang Subhat Itu Hal-hal Yang Sebenarnya Ini Ragu Ada Yang Bilang Boleh Ada Yang Bilang Tidak Boleh Ada Yang Bilang Ini Baik Ada Yang Bilang Tidak Baik Jadi Masih Ada Beda Beda Pendapat Nah Orang Warok Level Kedua Ini Lebih Milih Menghindar Kalau Itu Masih Subhat Ini Boleh Atau Tidak Ini Baik Atau Tidak Itu Kalau Masih Ada Perdebatan Masih Ada Beda Beda Pendapat Milih Jalan Yang Paling Selamat Yaitu Dihindari Nah Itu Gaya Warok Level Dua Ada Warok Level Tiga Ini Kalau Istilahnya Imam Ghoshali Warok Orang Orang Yakin Jadi Orang Orang Yang Mantap Warok Level Tiga Ini Ketika Kita Meninggalkan Sesuatu Yang Sebenarnya Ini Boleh Dan Memang Tidak Buruk Tapi Bisa Saja Membuat Kita Terjerumus Pada Hal-hal Yang Buruk Nah Ini Dihindari Jadi Misalnya Apalah Kita Melakukan Kebaikan Tapi Ini Kalau Saya Melakukan Ini Bisa Jadi Nanti Saya Tergoda Atau Terjebak Dalam Kesombongan Atau Membuat Saya Merasa Besar Atau Nanti Orang-orang Menganggap Saya Terlalu Agung Karena Dilihatnya Saya Ini Pinter Segalanya Kalau Gitu Mending Tidak Saya Merasa Tidak Kuat Kalau Terlalu Dipuji Tinggi-tinggi Mudah Sombong Saya Ini Terus Sebenarnya Itu Boleh Dilakukan Tidak Buruk Tapi Khawatir Dengan Itu Saya Jatuh Pada Keburukan Akhirnya Ini Tidak Dilakukan Meskipun Itu Boleh Misalnya Saya Punya Uang Bisa Makan Di Restoran Yang Paling Mahal Misalnya Nah Kan Tidak Dilarang Menguang Kita Makan Keinginan Kita Sendiri Juga Dan Tidak Ada Dosa Apa-apa Disitu Tapi Kemudian Kita Merasa Tapi Ketika Saya Makan Di Restoran Yang Mahal Itu Seringkali Kemudian Saya Ini Jadi Boros Saya Ini Jadi Melakukan Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Misalnya Menyianyiakan Makanan Misalnya Dan Wacem-wacem Terus Akhirnya Wah Kalau Gitu Janganlah Khawatirnya Malah Jatuh Pada Sesuatu Yang Buruk Nah Ini Level Warok Yang Ketiga Ada Warok Yang Ke Empat Ini Kelompoknya Para Siddiqin Kata Imam Ghazali Jadi Kelompok Siddiqin Ini Menghindari Segala Hal Yang Tidak Mendukung Kita Untuk Taat Atau Dekat Kepada Allah Nah Ini Warok Level Siddiqin Jadi Kalau Kita Menilai Segala Apa Yang Akan Kita Lakukan Akan Kita Jalankan Itu Dari Ukuran Kalau Saya Melakukan Ini Diridui Allah Atau Tidak Membuatku Tambah Dekat Dengan Allah Atau Tidak Membuatku Tambah Sadar Untuk Patuh Pada Allah Atau Tidak Kalau Tidak Mending Saya Tidak Ini Warok Warok Orang Orang Siddiqin Jadi Diukur Dari Apakah Yang Saya Lakukan Ini Membuatku Lebih Dekat Lebih Taat Kepada Allah Atau Tidak Jadi Ada Empat Level Warok Ternyata Menurut Imam Ghazali Jadi Yang Pertama Menghindar Dari Dosa Kemaksiatan Yang Kedua Menghindar Hal-hal Yang Subhat Yang Ketiga Menghindar Dari Hal-hal Yang Dibolehkan Tapi Bisa Membuat Kita Terjerumus Pada Yang Buruk Dan Yang Keempat Menghindar Dari Hal-hal Yang Tidak Membuat Kita Lebih Dekat Dan Lebih Taat Kepada Allah Nah Ini Namanya Warok Dan Syekh Ibrahim Bin Adham Ya Tentu Saja Beliau Ada Di Level Yang Keempat Beliau Ini Termasuk Para Siddiqin Ya Kalau Sekedar Terhindar Dari Dosa Dan Maksiat Mungkin Sudah Jadi Karakter Sudah Mendarah Daging Tapi Beliau Ini Ada Di Level Tidak Akan Melakukan Sesuatu Yang Tidak Membuat Kita Kita Semakin Dekat Kepada Allah Dan Tambah Taat Kepada Allah Mengapa Harus Pakai Ini Mengapa Kok Harus Diukur Kita Tambah Dekat Atau Tidak Pada Allah Ya Karena Rumusnya Hidup Kita Ini Ina Lilahi Wa Ina Ilaihi Roji Un Jadi Perjalanan Hidup Kita Ini Perjalanan Kembali Kepada Allah Berarti Apa Rute Hidup Yang Benar Itu Berarti Yang Semakin Dekat Kepada Allah Karena Kita Akan Kembali Lagi Kepada Allah Berarti Perjalanan Hidup Kita Ini Harusnya Tambah Dekat Tambah Dekat Tambah Dekat Kepada Allah Karena Kita Sedang Berjalan Kok Rasanya Tambah Jauh Kok Malah Allah Sering Lupa Dan Lain Sebagainya Kita Harus Evaluasi Lagi Hidup Kita Jangan Jangan Kita Ada Di Rute Yang Salah Atau Langkah Kita Jangan Jangan Keliru Harusnya Menuju Allah Atau Malah Kebalikannya Nah Ini Watak Kedua Watak Dan Karakter Ketiga Dari Sheikh Ibrahim Bin Adham Itu Adalah Beliau Ini Mashur Sekali Di kalangan Para Sufi Punya Karakter Khauf Rasa Takut Kepada Allah Yang Besar Sekali Jadi Ini Yang Membuat Beliau Bahkan Sampai Istana Pun Ditinggalkan Jadi Beliau Sangat Takut Kalau Mengundang Mendatangkan Murkanya Allah Dalam Hidup Ini Ini Watak Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Sajaah Berani Kalau Ini Saya Tidak Perlu Menjelaskan Lagi Untuk Meninggalkan Istana Yang Mewah Dengan Segala Fasilitas Ada Dan Menjalani Hidup Sebagai Seorang Zahid Yang Tidak Memiliki Apa-apa Selain Allah Saja Ini Pasti Butuh Mental Berani Beliau Tidak Hanya Tau Apa Yang Harus Dijalankan Tapi Memang Berani Menjalankannya Kebanyakan Kita Sampai Di level Tau Mana Yang Ideal Mana Yang Sebaiknya Aku Lakukan Tapi Kurang Aspek Sajaah Ini Berani Menjalankan Berani Menghidupkan Apa Yang Kita Yakini Sebagai Kebenaran Sebagai Kebaikan Nah Ini Salah Satu Karakternya Syah Ibrahim Bin Adam Ini Adalah Sajaah Bahkan Ada Beberapa Cerita Yang Menunjukkan Beliau Ini Ketika Memberi Nasihat Menuntun Orang Itu Tidak Takut Ada Cerita Beliau Sempat Dipukuli Seorang Prajurit Ada Cerita Juga Beliau Ini Sempat Ditipu Di Rendahkan Oleh Seorang Pemabuk Dan Juga Seorang Buddha Ada Banyak Sekali Cerita Cerita Tapi Beliau Tidak Mundur Demi Nuntun Umat Demi Mengajak Orang Lain Juga Menempuh Jalan Kebenaran Jalan Kebaikan Seperti Yang Beliau Yakini Nah Ini Butuh Sajaah Kemudian Ifah Ifah Ini Menjaga Diri Ifah Itu Nanti Gandeng Dengan Wirai Jadi Orang Yang Warok Itu Biasanya Juga Punya Karakter Ifah Ifah Ini Nanti Melahirkan Muruah Kehormatan Diri Jadi Kemampuan Seseorang Menjaga Dirinya Dan Yang Terakhir To'ah To'ah Ini Ta'at Batuh Bada Apapun Perintahnya Allah Nggak Nawar Tidak Mengeluh Apapun Yang Diinginkan Oleh Allah Dijalankan Yang Utama Yang Baik Apakah Itu Yang Wajib Yang Sunnah Semuanya Dijalani Nah Ini Mental To'ah Begitu Yakin Bahwa Ini Perintahnya Allah Ya Dijalankan Apapun Itu Jenis Dan Bentuknya Jadi Enam Karakter Seorang Ibrahim Bin Adham Yang Pertama Suhud Yang Kedua Wirai Yang Ketiga Khauf Yang Keempat Sajaah Yang Kelima Ifah Dan Yang Keenam To'ah Baik Kita Lanjutkan Lagi Kalau Tadi Sudah Kita Bahas Tentang Titik Balik Dari Seorang Sheikh Ibrahim Bin Adham Kemudian Kita Sudah Belajar Tentang Karakter Beliau Sekarang Mari Kita Coba Melihat Kalau Dalam Dunia Tasawuf Makom Beliau Ini Sudah Termasuk Kelompok Yang Dikenal Sebagai Ahlut Tajrit Jadi Dalam Dunia Tasawuf Itu Dikenal Dua Jenis Makom Posisi Seseorang Yang Pertama Yaitu Ahlut Tajrit Dan Yang Kedua Ahlul Kasab Atau Ahlul Asbab Ahlut Tajrit Ini Ketika Seseorang Sudah Total Sepenuhnya Meninggalkan Keduniaan Dan Satu-satunya Kesibukan Serta Orientasi Hidupnya Adalah Allah Saja Ini Para Ahlut Tajrit Jadi Beliau Ini Sibuknya Hanya Tentang Allah Saja Segala Kebutuhan Keduniaan Yang Lain Sama Sekali Tidak Menjadi Pertimbangan Dan Dipasrahkan Sepenuhnya Kepada Allah Ini Para Ulama Yang Ahlut Tajrit Dan Mereka Tidak Akan Mengeluh Tidak Akan Protes Apapun Situasi Duniawi Yang Diberikan Oleh Allah Kepadanya Fokus Hidup Mereka Satu-satunya Hanya Allah Saja Kesibukannya Hanya Tentang Allah Saja Sisanya Segala Pernik Kehidupan Mereka Dipasrahkan Sepenuhnya Kepada Allah Ini Namanya Ahlut Tajrit Ini Juga Makom Yang Diberikan Dianugerahkan Oleh Allah Pada Seseorang Ketika Memang Levelnya Sudah Nyampai Ahlut Tajrit Ini Ada Yang Ahlul Kasab Ahlul Kasab Ini Kadang Disebut Ahlul Asbab Ini Seperti Kita Kalau Kita Ini Kan Masih Terikat Oleh Sebab Akibat Kalau Ingin Punya Apa Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Kita Ya Kita Harus Kerja Kita Harus Belajar Kita Harus Ini Ahlul Asbab Kita Masih Terikat Oleh Sunatullah Sunatullah Dalam Kehidupan Beliau Ini Syekh Ibrahim Bin Adham Ini Beliau Ahlul Tajrit Maka Nanti Memahami Nasihat Nasihat Beliau Petua Petua Beliau Antara Lain Kita Pahami Dalam Konteks Beliau Yang Ahlul Tajrit Orang Yang Memang Sudah Sepenuhnya Mempersembahkan Hidup Untuk Allah Saja Sementara Semua Kebutuhan Duniawinya Dipasrahkan Pada Allah Apapun Yang Diberikan Oleh Allah Kepadanya Dan Ini Tidak Bisa Pura Pura Tidak Bisa Gaya Kita Yang Masih Ahlul Asbab Tidak Bisa Ngaku Ngaku Ahlu Tajrit Demikian Juga Sebaliknya Kalau Teman-teman Ngaji Kitab Hikam Itu Dalam Hikmah Yang kedua Dari Kitab Hikam Jadi Keinginanmu Untuk Bertajrit Berarti Melepaskan Semua Yang Duniawi Hanya Untuk Allah Saja Sedangkan Allah Masih Memposisikan Kita Dalam Meranah Sebab Akibat Kita Harus Bekerja Kita Harus Mencari Rizki Ada Keluarga Yang Jadi Tanggungan Kita Dan Lain Sebagainya Jadi Masih Ada Kewajiban Kewajiban Duniawi Yang Perlu Kita Tunaikan Sebagai Amanah Kok Kita Terus Ingin Segera Masuk Kerana Tajrit Itu Kata Syekh Ibnu Ata Ilah Minashah Wah Al-Hofiyah Termasuk Sahwat Yang Tersembunyi Jadi Ini Berarti Termasuk Hawa Nafsu Meskipun Keinginannya Tajrit Wa Irodha Tukal Asbab Kebalikannya Orang Yang Masih Ingin Sibuk Dengan Hal-hal Duniawi Padahal Oleh Allah Sudah Diberi Anugah Tajrit Sebenarnya Orang Ini Harusnya Makom Sudah Tajrit Tapi Kok Masih Sibuk Dengan Yang Duniawi Nah Ini Kata Syekh Ibnu Ata Ilah In Hitotun Anil Himah Al-Aliyah Ini Termasuk Orang Yang Degradasi Turun Dari Tingkatan Yang Tinggi Sudah Dianugrah Oleh Allah Makom Yang Luar Biasa Kedekatannya Dengan Allah Harusnya Dia Menikmati Asik Dengan Kebersamaan Dengan Allah Itu Malah Menurunkan Sendiri Levelnya Dengan Menyibukkan Diri Dengan Dengan Duniawi Yang Tidak Penting Mungkin Dengan Cara Ikut Politik Mungkin Dengan Cara Sibuk Mendukung Ini Sibuk Menyerang Itu Dan Lain Sebagainya Ini Berarti Masih Irod Datukal Asbab Masih Ingin Terlibat Dalam Asbab Padahal Makomnya Sudah Tajrit Nah Ini Kata Sheikh Ibnu Ata'illah Dalam Hikam Itu Termasuk In Hitotun Anil Himmah Al-Aliyah Dia Turun Dari Derajat Yang Tinggi Nah Sheikh Ibrahim Bin Adham Ini Tentu Saja Beliau Ada Di Makom Tajrit Bagaimana Tidak Beliau Ini Raja Yang Jadi Posisi Tertinggi Tapi Tiba-tiba Saja Semua Ditinggalkan Dan Tidak Berat Sama Sekali Itu Pastinya Anugerahnya Allah Tidak Mungkin Upaya Manusiawi Sendiri Bisa Ses Dalam Itu Penghayatan Dan Kesadarannya Nah Ini Namanya Anugerah Ahwal Dari Allah Dalam Bentuk Makom Tajrit Dan Meninggalkan Asbab Meninggalkan Hidup Dengan Logika Sebab Akibat Meninggalkan Itu Bukan Berarti Sama Sekali Tidak Ngurusi Tapi Dipasrahkan Semuanya Kepada Allah Saja Jadi Kalau Dalam Hidup Sehari-hari Teman-teman Sering Dengar Orang Bilang Begini Ada Apa-apa Sedikit Sudahlah Serahkan Saja Pada Allah Dia Tidak Mau Ngapain Diserahkan Saja Pada Allah Disuruh Protokol Kesehatan Ya Kenapa Takut Serahkan Saja Semua Pada Allah Kan Sering Kita Dengar Kalimat Itu Ini Benar Kalau Kita Sudah Ada Di Makom Tajrit Di Makom Yang Sudah Tidak Terikat Lagi Oleh Sebab Akibat Logika Duniawi Tapi Kalau Kita Ini Masih Orang Biasa Yang Masih Butuh Kerja Kasep Masih Banyak Tanggungan Dunia Masih Banyak Amanah Hidup Yang Harus Kita Tunaikan Secara Sunat Ya Kita Tidak Bisa Tiba Tiba Dijujuk Semuanya Pasrahkan Saja Pada Allah Harus Ada Ikhtiar Ikhtiar Duniawi Yang Kita Lakukan Kita Makomnya Masih Asbab Kalau Ingin Dapat Air Panas Kita Harus Ngodok Air Sendiri Kalau Ingin Dapat Air Dingin Kita Bikin Es Sendiri Tidak Seperti Para Wali Kalau Para Wali Kebutuhannya Dicukupi Dari Allah Kalau Dalam Al-Quran Itu Misalnya Ada Kisah Mariam Yang Hidupnya Hanya Di Berkholuat Saja Beribadah Pada Allah Tapi Makanan Datang Dari Langit Nah Itu Makomnya Sudah Tajrit Semuanya Dicukupi Oleh Allah Tapi Yang Belum Makom Itu Yang Tidak Bisa Tidak Bisa Kok Kita Pak Saya Tidak Usah Mikir Kerja Pak Saya Pasrah Sajalah Hidup Ini Pada Allah Tidak Bisa Kita Makom Belum Nyampe Dan Tidak Bisa Pura-pura Atau Gaya Kalau Kita Masih Asbab Kok Ngoyo Ingin Sampai Level Tajrit Atau Gayanya Kayak Sudah Tajrit Nah Itu Kata Seibna Atau Ilah Tadi Kan Ini Namanya Nafsu Hawa Nafsu Dan Sebaliknya Semoga Tidak Ada Yang Orang Yang Makom Sudah Tajrit Tapi Malah Menyibukkan Diri Dengan Asbab Hal-hal Duniawi Yang Remeh Temeh Karena Eman Orang Yang Sudah Dimakom Tajrit Ini Harusnya Jadi Panutan Tuntunan Kita Atau Jembatan Kita Untuk Membantu Kita Dekat Dengan Allah Tapi Kalau Beliau Malah Sibuk Dengan Hal-hal Yang Tidak Penting Nanti Kalau Bahasanya Seibnu Atul Ilah Tadi Turun Dari Derajat Yang Tinggi Ini Persis Ada Cerita Syekh Ibrahim Bin Alam Dengan Murid Beliau Sendiri Yaitu Sufi Mashur Juga Syekh Syakik Al-Balhi Syakik Al-Balhi Ini Berarti Sama-sama Berasal Dari Balh Kerajaannya Syekh Ibrahim Bin Adam Tapi Beliau Ini Murid Kisah Ini Teman-teman Bisa Temukan Misalnya Dalam Risalah Al-Kushairiyah Kitab Tasawuf Dasar Karya Imam Kusairi Disitu Ada Cerita Syakik Al-Balhi Ini Muridnya Syekh Ibrahim Bin Adem Nanti Beliau Jadi Sufi Naik Kemakong Tajrit Tapi Sebelum Itu Beliau Ini Masih Di Level Asbab Beliau Ini Seorang Perdagang Ekspor Impor Yang Kaya Raya Dari Daerah Syam Syria Atau Syria Sekarang Nah Setiap Kali Syekh Syakik Ini Dapat Untung Banyak Selalu Kemudian Semuanya Disedekahkan Termasuk Kepada Gurunya Nah Satu Ketika Syekh Syakik Ini Minta Ijin Sama Gurunya Untuk Berangkat Dagang Karena Memang Sudah Waktunya Berdagang Pamit Beberapa Minggu Untuk Tidak Ikut Kajian Gurunya Beliau Ingin Berdagang Tapi Belum Lama Baru Tiga Hari Syekh Syakik Ini Balik Lagi Menghadap Lagi Pada Syekh Ibrahim Bin Adda Nah Syekh Ibrahim Heran Lu Ini Biasanya Bisnis Berminggu Minggu Ini Baru Tiga Hari Kok Sudah Pulang Nah Bertanyalah Syekh Ibrahim Pada Muridnya Ini Wahai Anakku Ada Abang Kok Balik Lagi Syekh Sakik Cerita Wahai Guru Ini Di Tengah Tengah Saya Berdagang Di Tengah Perjalanan Satu Ketika Di Tengah Padang Pasir Saya Melihat Ada Seekor Burung Kecil Yang Lemah Sayap Nya Patah Ya Tentu Tentu Saja Karena Sayap Sayap Patah Dia Tengah Bisa Terbang Kemana Mencari Makanan Tiba-tiba Saya Lihat Dari Atas Dari Arah Langit Datang Seekor Burung Yang Besar Membawa Makanan Di Paruh Burung Tersebut Datang Dan Menyuapi Burung Kecil Yang Sayap Patah Ini Heran Seh Sakik Ini Melihat Peristiwa Ini Terus Kata Seh Sakik Selanjutnya Melihat Hal Ini Saya Terus Rasanya Merasa Bahwa Ini Petunjuk Dari Allah Untuk Saya Tidak Usah Capek Capek Kerja Kalau Memang Sudah Rezekiku Ya Pasti Akan Datang Jadi Akhirnya Syek Saya Tinggalkan Semua Dagangan Saya Saya Bertobat Ke Masjid Dan Akhirnya Kembali Lagi Ketemu Syek Nah Terus Dijawab Oleh Syek Ibrahim Karena Syek Ibrahim Tahu Saat Itu Muridnya Ini Makom Masih Makom Asbab Dia Masih Harus Bekerja Kata Syek Ibrahim Disindir Muridnya Ini Apa Engkau Menganggap Bahwa Dengan Engkau Beribadah Saja Dan Meninggalkan Usaha Dagangmu Terus Pasti Engkau Memperoleh Ridhonya Allah Jangan Jangan Engkau Salah Membacanya Petunjuk Dari Allah Itu Engkau Jangan Membaca Burung Kecil Yang Patah Tadi Yang Meskipun Diam Saja Rezekinya Datang Harusnya Engkau Membacanya Yang Burung Besar Tadi Yang Memberi Makanan Burung Kecil Jadi Sebenarnya Allah Itu Memberi Petunjukmu Untuk Membaca Burung Besarnya Berarti Apa Jadilah Orang Yang Dermawan Membantu Yang Lemah Jadi Memberi Yang Kekurangan Kamu Malah Membaca Yang Burung Kecil Harusnya Yang Kamu Baca Burung Yang Besar Bukankah Rasulullah Juga Bersabda Tangan Di Atas Itu Lebih Baik Daripada Tangan Yang Di Bawah Jadi Ya Karena Syekh Ibrahim Tahu Ini Muridnya Ini Belum Makomnya Belum Saatnya Tajrit Dia Masih Punya Banyak Tanggungan Banyak Tanggungjawab Yang Harus Dipenuhi Dan Makom Tajrit Itu Agikatnya Anugerahnya Allah Tidak Bisa Berdasarkan Nafsu Kita Saja Kita Jalankan Saja Kewajiban Kita Insyaallah Kalau Allah Ridha Maka Akan Datang Situasi Dimana Kita Tidak Lagi Merasa Membutuhkan Dunia Sebagaimana Syekh Ibrahim Yang Setelah Jadi Raja Tiba-tiba Muncul Kesadaran Betapa Fanaknya Dunia Dan Dengan Santainya Meninggalkan Semuanya Dari Baju Kerajaan Dituker Jadi Baju Gembala Dan Tidak Berat Sama Sekali Kenapa Karena Memang Makomnya Oleh Allah Dipindah Dari Makom Asbab Ke Makom Tajrit Nah Ini Mungkin Sedikit Ya Pelajaran Bagi Kita Karena Kadang Kadang Teman Teman Ini Kadang Tidak Ngerti Positioning Kapan Kita Harus Tawakal Kapan Kita Harus Pasrah Dimana Letaknya Usaha Seolah Kalau Sudah Menempuh Jalan Sufi Ditinggal Semuanya Hanya Untuk Allah Saja Terus Tidak Mau Kerja Tidak Mau Apa Apa Kalau Kita Makomnya Masih Asbab Meskipun Sedang Suluk Menempuh Jalan Ya Harus Memenuhi Kewajiban Kewajiban Hidup Manusiawi Kita Kecuali Allah Menganugerai Kita Makom Tajrit Jangan Sampai Kita Yang Sudah Dimakom Tajrit Malah Ingin Asbab Atau Sebaliknya Yang Masih Asbab Ingin Tajrit Dua-duanya Keliru Setiap Orang Harus Paham Posisinya Masing-masing Baik Ambil Nafas Sebentar Silahkan Teman-teman Yang Mungkin Ingin Ambil Nafas Dulu Minum Minum Dulu Nyemil Nyemil Dulu Yang Sudah Disiapkan Cemilannya Atau Sudah Ngantuk Ingin Tidur Dulu Dilanjutkan Besok Ya Monggo Wong Aji Ini Tidak Ada Paksaan Harus Selesai Tuntas Dilanjutkan Pelan-pelan Juga Tidak Apa-apa Atau Kalau Dianggap Temanya Tidak Penting Pak Saya Tidak Butuh Tema-tema Pembahasan Seperti itu Ya Monggo Ditinggal Saja Seperti Saya Bilang Ngaji Ini Tidak Wajib Jangan Sampai Memaksakan Diri Ikut Ngaji Tapi Tersiksa Nanti 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 Malah Jadi Sumber Siksaan Dalam Hidup Teman-teman Tapi Mari kita Nikmati Saja Semampunya Sesantainya Selonggarnya Dari Dua jam Saya Bicara Seandainya Masuk Lima Persennya Saja Yang Sedikit Meningkatkan Hidup Kita Itu Saya Sudah Bersyukur Luar biasa Alhamdulillah Ternyata Forum Kita Kajian Kita Ini Sedikit Sedikit Ada Manfaatnya Seandainya Pun Manfaat Itu Hanya Untuk Mengantarkan Tidurnya Teman-teman Ini Saya Diberitahu Pak Saya Itu Sering Kalau Dengarnya Ngajinya Bapak Itu Terus Jadi Ngantuk Ingin Tidur Itu Saya Juga Alhamdulillah Karena Hari ini Banyak Orang Susah Tidur Kalau Manfaatnya Ngaji Kita Ini Banyak Untuk Membantu Tidur Itu Kan Amanah Anugrah Dari Allah Yang Luar Biasa Banyak Orang Kesulitan Karena Tidak Bisa Tidur Oke Baik Kita Lanjutkan Mungkin Sudah Setengah Babak Ngaji Kita Kurang Separuh Lagi Kalau Tadi Sebelumnya Kita Sudah Melakukan Pemetaan Pemetaan Terhadap Sosok Syekh Ibrahim Bin Adham Baik Dari Sisi Karakter Beliau Turning Point Dalam Kehidupan Beliau Termasuk Juga Makom Beliau Dan Juga Babak Babak Perjalanan Hidup Beliau Sekarang Mari Kita Belajar Memanen Hikmah Hikmah Dari Nasihat Nasihat Beliau Dan Juga Peristiwa Peristiwa Dalam Hidup Beliau Tentu Saja Sangat Banyak Malam Hari Ini Kita Ambil Beberapa Karena Belajar Pun Tidak Harus Kemurungsung Kesusung Untuk Dapat Semuanya Kita Pelan Pelan Semoga Nanti Ada Sesi Yang Lain Untuk Memanen Hikmah Yang Lain Dari Syekh Ibrahim Bin Adham Karena Memang Referensinya Sangat Banyak Baik Bismillah Kita Awali Pelajaran Pertama Ini Ada Kisah Dari Kitab Yang Judulnya Kitab Rohatul Kulub Rohatul Kulub Ini Karya Syekh Abdul Aziz Muhammad Sindy Di Kitab Ini Beliau Cerita Tentang Syekh Ibrahim Bin Adham Yang Suatu Ketika Beliau Ini Bertemu Seorang Lelaki Yang Lelaki Ini Kelihatannya Sedih Wajahnya Layu Kelihatan Bebannya Banyak Masalahnya Bertumpuk Tumpuk Lelaki Yang Wajahnya Murung Ini Didegati Oleh Syekh Ibrahim Bin Adham Kemudian Beliau Ngejak Ngobrol Orang Ini Kata Syekh Kok Saya Lihat Kamu Ini Murung Kamu Kok Sedih Kelihatannya Benar Syekh Saya Sedang Sedih Saya Banyak Sekali Masalah Ini Tumpuk Tumpuk Rasanya Dunia Ini Berat Sekali Gelap Sekali Terus Syekh Ibrahim Bin Adham Kalau Begitu Coba Saya Ingin Tanya Tiga Hal Kepadamu Lelaki Itu Heran Ini Ada Orang Sedih Kok Malah Diberi Pertanyaan Tapi Karena Yang 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 Bertanya Syekh Ibrahim Bin Adham Yang Sudah Masjur Kapasitas Kewalian Beliau Ya Tentu Saja Laki-laki Tadi Bilang Silahkan Monggo Syekh Kalau Mau Bertanya Jadi Ada Tiga Pertanyaan Yang Nanti Disampaikan Dari Syekh Ibrahim Bin Adham Kata Syekh Yang Pertama Begini Pertanyaan Pertama Apakah Mungkin Menurutmu Ada Peristiwa Atau Perkara Yang Terjadi Tanpa Keinginan Atau Tanpa Sepengetahuan Allah Ya Tentu Saja Lelaki Ini Bukan Lelaki Yang Tidak Ngerti Apa-apa Yode Yau Pernah Ngaji Nah Lelaki Itu Bilang Ya Tidak Mungkin Syekh Pasti Semua Yang Terjadi Di Dunia Ini Atas Perkenan Dan Sesuai Dengan Ketetapan Dan Keinginannya Allah Baik Ini Jawabannya Benar Kata Syekh Terus Sekarang Pertanyaan Kedua Apakah Rezki Yang Ditentukan Oleh Allah Itu Bisa Berkurang Tanpa Seizin Allah Atau Tanpa Ketentuan Allah Jadi Setiap Orang Sudah Dapat Jatah Rizkinya Masing Apakah Mungkin Jatah Itu Bisa Berkurang Tanpa Seizin Tanpa Sepengetahuan Allah Ini Maksudnya Percayaan Syekh Itu Begitu Yole Laki Tadi Terus Jawab Laki Tidak Mungkin Syekh Pasti Semua Ketetapan Tentang Rizki Itu Sesuai Ketentuan Allah Tidak Mungkin Berkurang Atau Bertambah Sedikitpun Tanpa Seizin Allah Oke Jawabannya Benar Kata Syekh Pertanyaan Kedua Benar Pertanyaan Kesatu Benar Sekarang Pertanyaan Ketiga Apakah Ajal Atau Umur Yang Telah Ditetapkan Dituliskan Oleh Allah Itu Bisa Berkurang Atau Bertambah Meskipun Hanya Sedetik Saja Nah Lelaki Tadi Yoko Bukan Lelaki Yang Buduh Dia Tahu Agama Dia Menjawab Tentu Tidak Syekh Semua Jatah Umur Dan Hal-hal Yang Terkait Umur Itu Sudah Tertulis Di Law Hil Makhfud Umur Saya Umur Syekh Umur Semua Orang Itu Sudah Ditetapkan Nah Ya Jawabannya Benar Terus Syekh Nambah Ini Tiga Pertanyaan Benar Semua Kamu Kata Syekh Loh Kalau Sudah Tahu Seperti Itu Lah Kenapa Kamu Kok Sedih Bukankah Semua Yang Terjadi Atas Diri Kita Baik Yang Sudah Terjadi Yang Sedang Terjadi Maupun Yang Akan Terjadi Dasarnya Memang Sudah Kehendaknya Allah Nah Ini Dengan Kalimatnya Syekh Yang Terakhir Ini Tiba-tiba Lelaki Tadi Sadar Lah Mengapa Aku Kok Harus Sedih Ya Mengapa Kok Jadi Berat Sekali Menghadapi Ketetapan Allah Ini Apa Aku Tidak Ridho Dengan Ketetapannya Allah Apa Aku Mengeluh Dan Komplain Dengan Apa Yang Sudah Digariskan Oleh Allah Pastinya Kan Tidak Begitu Misalnya Mengeluh Tentang Rezeki Lu Bukankah Rezekinya Setiap Orang Memang Sudah Ada Jatahnya Oleh Allah Jadi Tidak Mungkin Berkurang Atau Keliru Ke orang Lain Kalau Memang Rezeki Kita Pasti Nyampe Kek Kita Kalau Memang Bukan Rezeki Kita Ya Tidak Akan Nyampe Meskipun Sengoyo Apapun Kita Ingin Merebutnya Jadi Alasan Rezeki Tidak Bisa Jadi Alasan Kita Untuk Sedih Masing-masing Orang Ada Jatah Mungkin Pengalaman Pahit Pengalaman Itu Seperti Apapun Juga Sesuai Dengan Ketetapan Dan Pengetahuannya Allah Tinggal Kita Belajar Mengambil Hikmahnya Dan Meresponnya Dengan Respon Terbaik Tidak Perlu Jadi Beban Yang Membuat Sedih Berlarut Ataukah Mungkin Kita Takut Mati Mungkin Karena Sakit Lama Atau Anggota Keluarga Kita Ada Yang Sakit Dan Macem-macem Ini kan Berkait Dengan Umur Loh Kalau hubungannya Dengan Umur Bukankah Jatah Usia Jatah Umur Setiap Orang Termasuk Sedih Dan Gembiranya Semuanya Semuanya Sudah Tertulis Di Lau Khil Mahfud Mengapa Kok Kemudian Sedih Dengan Petunjuknya Sheikh Ibrahim Bin Adham Ini Akhirnya Lelaki Tadi Terus Sadar Tidak Laki Sedih Tapi Kemudian Dia Cerah Dia Tersenyum Lagi Ternyata Selama Ini Aku Keliru Sikap Batinku Keliru Wah Hidup Ini Seperti Apapun Peristiwa Yang Kita Hadapi Dia Jadi Berat Atau Jadi Ringan Tergantung Cara Kita Menyikap Nah Orang Tadi Menyikap Sebagai Yang Berat Sehingga Dia Murung Terus Diberi Petunjuk Oleh Sheikh Ibrahim Dengan Tiga Pertanyaan Tadi Akhirnya Dia Sadar Kemurungannya Hilang Oke Jadi Ini Mungkin Pertama Pelajaran Bagi Kita Untuk Tidak Mudah Mengeluh Tidak Menggunakan Kacamata Yang negatif Terhadap Hidup Kita Tidak Menganggap Apapun Yang Menurut Kita Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Itu Sebagai Sesuatu Musibah Hidup Sebagai Sesuatu Yang Memberatkan Hidup Kita Sebagai Sesuatu Yang Jadi Alasan Kita Untuk Tidak Terima Dan Tidak Ridha Atas Segala Ketetapan Allah Allah Sangat Sayang Pada Kita Pasti Semua Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Hakikatnya Adalah Buah Dari Kasih Sayang Allah Tergantung Cara Kita Menyikap Baik Ini Pelajaran Awal Untuk Malam Hari Ini Dari Sheikh Ibrahim Bin Adham Terus Kalau Tadi Tiga Pertanyaan Sekarang Kita Ganti Ke Yang Empat Ini Ada Empat Nasehat Dari Sheikh Ibrahim Bin Adham Ini Nasehat Ini Diberikan Oleh Sheikh Ibrahim Kepada Abu Iska Al-Farozi Abu Iska Al-Fazari Al-Fazari Ini Seorang Ahli Fikih Ahli Hadis Dari Zaman Khalifah Harun Al-Rashid Yasa Ibrahim Bin Ahram Kan Juga Memang Zaman Ini Juga Zamannya Khalifah Harun Al-Rashid Nah Abu Iska Al-Fazari Ini Satu Ketika Bertemu Sheikh Ibrahim Bin Adham Beliau Selalu Penasaran Dengan Sheikh Ibrahim Ini Karena Beliau Melihat Sheikh Ini Lebih Banyak Diam Tidak Banyak Ngomong Mbak Yo Saya Ini Yang Butuh Siraman Siraman Nasihat Itu Mbak Yo Dinasehati Nah Didekatilah Sheikh Ibrahim Kemudian Terang-terangan Beliau Minta Wahai Sheikh Mbak Saya Dinasehati Mbak Sampean Itu Bicaralah Tolong Ngomong Apa Gitu Biar Saya Tenterang Nah Yo Sheikh Ibrahim Menuruti Menuruti Permintaannya Sheikh Fazari Tapi Justru Beliau Menasehati Yang Berhubungan Dengan Bicara Tadi Ini Mungkin Untuk Menjelaskan Juga Kepada Sheikh Fazari Mengapa Dia Tidak Obrol Omongan Tidak Mudah Ngomong Kesana Kemari Mentang-mentang Ngerti Banyak Hikmah Mentang-mentang Ngerti Banyak Ilmu Terus Kemana-mana Berfatwa Kemana-mana Menebar Hikmah Untuk Menunjukkan Betapa Aku Ini Tau Banyak Hal Tidak Begitu Beliau Menasehati Sheikh Abu Isha Al-Fazari Ini Beberapa Hal Empat Hal Kalau Tadi Tiga Pertanyaan Kalau Ini Empat Nasehat Kata Sheikh Ibrahim Kepada Abu Isha Al-Fazari Seperti Ini Wahai Abu Isha Ketahuilah Ada Empat Hal Yang Diinginkan Seseorang Dalam Perkataannya Jadi Bicara Atau Diam Itu Silahkan Saja Tapi Perhatikan Empat Rumus Ini Saat Kita Akan Bicara Jadi Yang Pertama Kata Sheikh Ada Perkataan Yang Diharapkan Manfaatnya Tapi Ada Resiko Dan Bahayanya Jenis Perkataan Seperti Ini Lebih Baik Ditinggalkan Saja Demi Keselamatan Diri Juga Keselamatan Orang Lain Misalnya Begini Kita Ingin Menasehati Orang Tapi Kita Tahu Kalau Saya Menasehati Orang Ini Mungkin Bermanfaat Pada Orang Itu Tapi Menyinggung Orang Yang Lain Kalau Orang Lain Tersinggung Kalau Dia Marah Bisa Bahaya Karena Dia Punya Kekuasaan Karena Dia Punya Power Karena Dia Punya Pengaruh Atas Orang Yang Dinasehati Nah Jadi Manfaatnya Ada Tapi Ada Resiko Dan Berbahaya Kata Saya Jenis Yang Pertama Ini Ditinggalkan Saja Cari Strategi Yang Lain Mungkin Ngomongnya Jangan Sekarang Nanti Nanti Saja Kalau Situasinya Sudah Memungkinkan Jadi Memberi Nasehat Yang Tidak Tepat Itu Kan Seringkali Malah Membahayakan Malah Merusak Misalnya Sewering Saya Contohkan Ini Kan Misalnya Kita Nasehati Orang Untuk Sabar Sementara Orang Ini Sedang Males Rebahan Saja Tidak Mau Ngapa Ngapain Dinasehati Sabar Nasehatnya Ini Baik Bisa Diambil Manfaat Tapi Nanti Membuat Dia Tambah Males Orang Males Disuruh Sabar Menasehati Untuk Saling Membantu Misalnya Ta'awun Tapi Orang Ini Sedang Bergelimang Kemungkaran Kalau Dinasehati Untuk Kerjasama Jangan-jangan Nanti Membuat Dia Bekerjasama Dalam Kemungkaran Jadi Harusnya Orang Yang Sedang Kemungkaran Dinasehati Untuk Muhasabah Introveksi Diri Ya Kerjasama Itu Bagus Saling Membantu Itu Bagus Tapi Ketika Salah Konteks Bisa Masalah Nah Ini Jenis Pertama Jadi Kalau Ada Perkataan Yang Diharapkan Manfaatnya Tapi Ada Resiko Dan Bahayanya Coba Ditunda Dulu Cari Momen Yang Terbaik Berarti Jangan Ngomong Yang Kedua Ada Perkataan Yang Tidak Diharapkan Manfaatnya Dan Tidak Dihawatirkan Bahayanya Nah Ini Ya Tidak ada Manfaatnya Tapi Bahayanya Juga Tidak ada Ini Mungkin Obrolan Obrolan Iseng Guruan Guruan Yang Tidak Perlu Nah Ini Mungkin Sesekali Kita Lakukan Tapi Jangan Banyak Banyak Kata Sheikh Yang Seperti Ini Juga Lebih Baik Dihindari Agar Tidak Nambah Masalah Tidak Jadi Beban Bagilisan Dan Anggota Tubuh Yang Lain Karena Yang Semacam Ini Isinya Hanya Sia-sia Menghabiskan Waktu Belaka Jadi Ini Jenis Perkataan Kedua Tidak Ada Manfaatnya Tapi Tidak Ada Bahayanya Ya Mungkin Sekali-sekali Untuk Meringankan Hidup Kita Tapi Jangan Terus-terusan Karena Tidak Ada Gunanya Ini Jenis Kedua Berarti Yang Kedua Juga Lebih Baik Diam Daripada Buang Waktu Bicara Yang Tidak Ada Gunanya Kalau Yang Pertama Tadi Daripada Bicara Yang Beresiko Meskipun Baik Nah Yang Ketiga Ada Jenis Perkataan Yang Tidak Diharapkan Manfaatnya Tapi Bahayanya Besar Jadi Tidak Ada Gunanya Malah Bahaya Mungkin Isinya Caci Maki Mungkin Isinya Fitnah Menyinggung Orang Lain Ini kan Tidak Ada Manfaatnya Dan Bahayanya Besar Jenis Yang Ketiga Ini Harus Ditinggalkan Wong Manfaatnya Tidak Ada Malah Dapat Bahaya Dengan Kata-kata Kita Panen Bahaya Dengan Kata-kata Kita Panen Dosa Dengan Kata-kata Kita Panen Kemungkaran Kalau Yang Ketiga Ini Sudahlah Tinggalkan Saja Jadi Yang Pertama Lebih Baik Ditinggalkan Mencari Momen Yang Tepat Yang Kedua Lebih Baik Ditinggalkan Karena Sia-sia Yang Ketiga Harus Ditinggalkan Karena Berbahaya Yang Keempat Baru Perkataan Yang Banyak Manfaatnya Dan Tidak Dikhuatirkan Bahaya Atau Efeknya Jenis Keempat Inilah Yang Harus Kita Hidupkan Kita Biasakan Jadi Pastikan Setiap Kali Bicara Yang Kita Sampaikan Itu Bermanfaat Dan Tidak Ada Efek Samping Bahayanya Atau Resikonya Ini Pelajaran Dari Syekh Ibrahim Bin Adham Sekaligus Menjawab Rasa Penasarannya Abu Isha Al-Fazari Wong Sheikh Ibrahim Ini Wali Yang Diikuti Banyak Orang Kok Malah Pendiam Tidak Banyak Bicara Tidak Banyak Omong Ya Mungkin Beliau Ingin Agar Bicara Itu Senantiasa Tepat Jenis Yang Keempat Tadi Manfaat Dan Tidak Ada Efek Samping Kalau Manfaat Tapi Ada Efek Samping Yang Negatif Berbahaya Ya Depending Dulu Ditunda Dulu Nyari Momen Yang Tepat Kalau Tidak Ada Manfaat Dan Juga Tidak Ada Efek Samping Bahayanya Juga Berarti Ini Omongan Yang Sia Sia Saja Buang Buang Waktu Saja Kalau Bisa Dihindari Kalau Ada Yang Lebih Penting Waktunya Diisi Dengan Yang Lebih Penting Dan Yang Ketika Harus Ditinggalkan Karena Tidak Ada Manfaatnya Malah Banyak Bahayanya Baik Jadi Ini Empat Nasehat Dari Sheikh Ibrahim Bin Adham Tadi Sudah Ada Tiga Pertanyaan Kemudian Ada Empat Nasehat Sekarang Tentang Lima Syarat Biar Ini Judulnya Semua Ada Angkanya Ini Lima Syarat Ini Cerita Sebenarnya Bisa Teman-teman Cek Misalnya Di Kitab Yang Judulnya Attawabin Orang-orang Yang Bertobat Karya Syekh Ibnu Gudamah Jadi Suatu hari Ada Seorang Laki-laki Yang Merasa Banyak Dosanya Jadi Laki-laki Ini Merasa Sulit Sekali Berhenti Melakukan Maksiat Kok Saya Ini Yotobat Tapi kok Diulang Lagi Kok Ulang Lagi Melakukan Maksiat Ini Dia Gelisah Semoga Teman-teman Juga Begitu Ya Kalau Melakukan Maksiat Semoga Masih Ada Gelisah Jangan Sampai Melakukan Dosa Melakukan Kesalahan Melakukan Maksiat Tapi Dianggap Biasa Saja Tidak Ada Rasanya Nah Ini Kalau Sudah Tidak Ada Rasanya Bahaya Maka Ada Petunjuk Dari Syekh Ibrahim Bin Adham Kepada Orang Ini Jadi Orang Ini Satu Ketika Menemui Syekh Ibrahim Bin Adham Beliau Berkata Wahai Abu Isha Aku Ini Kok Seneng Maksiat Kok Tidak Berhenti Berhenti Maksiat Meskipun Aku Sadar Ini Tidak Boleh Nah Syekh Ibrahim Kemudian Bilang Ya Kalau Begitu Begini Saja Deh Kalau Sampean Mau Menjalankan Lima Syarat Yang Saya Sampaikan Ini Nanti Silahkan Melakukan Apa Saja Termasuk Maksiat Jadi Asal Coba Dipenuhi Lima Syarat Ini Nah Orang Ini Penasaran Apa Ada Ajaran Pengecualian Untuk Maksiat Tapi Karena Yang Berkata Syekh Ibrahim Bin Adham Yang Sudah Masyur Mau Tidak Mau Harus Menerima Baik Syekh Kira-kira Syaratnya Apa Dia Ini Ingin Tahu Syekh Ibrahim Kemudian Berkata Baik Begini Syaratnya Yang Pertama Setiap Kali Engkau Melakukan Maksiat Kepada Allah Kamu Harus Tidak Mau Memakan Rezeki Dari Allah Jadi Jangan Kamu Makan Jangan Kamu Nikmati Rezeki Dari Allah Laki-laki Ini Terus Mikir Apa Bisa Kata Laki-laki Itu Kepada Syekh Loh Terus Saya Makan Dari Mana Setiap Yang Saya Peroleh Dalam Hidup Ini Rizekinya Allah Bagaimana Bisa Saya Harus Tidak Menikmati Tidak Makan Rezeki Dan Anugerah Allah Syekh Ibrahim Terus Jawab Begini Ya Kalau Kamu Sudah Paham Begitu Apa Kamu Itu Pantes Rezekinya Dimakan Anugerahnya Dinikmati Tapi Larangannya Tetap Dilanggar Ya Kaget Lelaki Ini Dia Baru Sadar Betapa Tidak Pantes Tidak Sopannya Aku Ini Wong Yeo Rezekinya Aku Nikmati Anugerahnya Aku Nikmati Aku Diberi Macem-macem Anugerah Kesehatan Anugerah Kenyamanan Hidup Tapi Perintahnya Aku Langgar Mulai Terbuka Pikirannya Sarat Yang Kedua Kata Sheikh Ibrahim Kalau Engkau Mau Bermaksiat Ya Resikonya Jangan Tinggal Di Buminya Allah Lelaki Ini Kaget Lu Bagaimana Bisa Sheikh Apa Bisa Orang Tidak Tinggal Di Buminya Allah Kalau Kita Hari Ini Mungkin Pikirannya Agak Nakal Nakal Itu Teman Teman Sering Ngayal Kalau Itu Masih Bisa Ke Planet Mars Atau Hidup Di Bulan Sana Ya Mars Dan Juga Bulan Itu Semuanya Ciptaannya Allah Kata Sheikh Wahai Abdullah Wahai Hamba Allah Apa Kamu Tidak Mikir Kamu Itu Ya Makan Rizkinya Ya Tinggal Di Disediakan Olehnya Untuk Kita Tapi Kok Masih Asik Saja Melanggar Larangannya Itu Mudahnya Disediakan Tempat Tinggal Dijamin Hidupnya Tapi Masih Tega Kita Melanggar Larangan Larangannya Itu kan Betapa Kita Ini Tidak Logis Tidak Masuk Akal Tidak Ngerti Kepantasannya Orang Hidup Nah Tambah Sadar Lelaki Ini Yang Ketiga Kata Sheikh Ibrahim Nambah Lagi Karena Tadi Kan Lima Sarat Kalau Engkau Masih Saja Ingin Bermaksiat Sekarang Begini Saja Cari Tempat Yang Tidak Terlihat Oleh Allah Nah Orang Ini Terus Mikir Terus Dia Jawab Wahai Sheikh Ibrahim Mana Ada Bersembunyi Dimanapun Ya Tetap Allah Itu Tahu Dijawab Dijawab oleh Sheikh Lah Ya Kalau memang Demikian Apakah Kamu Tidak Malu Sudah Dijamin Macem-macem Tadi Kemudian Terang-terangan Melanggar Di depan Allah Wong Wong Datang Hendak Hendak Mencabut Mencabut Nyawamu Katakan Padanya Wahai Malekat Tolong Ditunda Sebentar Saya Tak Tobat Dulu Saya Mau Melakukan Amal Soleh Dulu Sebentar Saja Biar Dosaku Bersih Aku Tak Tobat Dulu Jadi Orang Laki-laki Terus Mikir Ya Sheikh Ya Tidak Mungkin Sheikh Mana Ada Malekat Maut Menunda Dan Memenuhi Permonohonanku Tidak Jadi Mencabut Nyawaku Terus Kata Sheikh Ya Kalau Kamu Sudah Tahu Begitu Lah Mengapa Kamu Menunda Untuk Segera Bertobat Segera Tidak Menjalankan Maksiat Laki Segera Beramal Soleh Bukankah Ajal Dan Umur Itu Bisa Datang Tiba-tiba Saja Bagaimana Engkau Bisa Tetap Santai Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Terus Kata Sheikh Yang Kelima Nanti Kalau Malekat Penjaga Neraka Menggiringmu Untuk Masuk Neraka Di Hari Kiamat Jangan Mau Dimasukkan Neraka Kamu Bantah Dia Laki-laki Ini Terus Bilang Ya Sheikh Wahai Abu Isha Ya Pasti Tidak Bisa Kalau Memang Hisapku Membawaku Ke neraka Pasti Aku Akan Masuk Ke neraka Laki-laki Ini Semakin Sadar Sampai Kemudian Dia Nangis Cukup Wahai Sheikh Memang Aku Ini Tidak Tau Diri Memang Aku Harusnya Bertobat Dari Dulu Harusnya Aku Malu Dengan Segala Kemaksiatanku Jadi Ini Mungkin Pelajaran Bagi Kita Semua Teman-teman Yang Mungkin Sekali Sekali Atau Dua Kali Dua Kali Atau Malah Sering Hidup Kita Diwarnai Oleh Dosa-dosa Maksiat Maksiat Pelajaran Dari Sheikh Ibrahim Bin Adam Yang Pertama Kalau Engkau Memang Masih Kukuh Secara Sadar Melakukan Maksiat Dosa Jangan Makan Rezeki Dari Allah Tidak Pantes Kita Langgar Larangannya Kok Kita Menikmati Dan Meminta Pemberian Darinya Yang Kedua Jangan Tinggal Di Buminya Itu Namanya Tidak Tau Diri Kita Langgar Perintahnya Kok Kita Masih Tinggal Di Tempat Dan Fasilitas Yang Diberikannya Kemudian Cari Tempat Yang Allah Tidak Tahu Ini Juga Semakin Sulit Dimana Tempat Allah Tidak Tahu Kalau Kita Tahu Bahwa Allah Senantiasa Mengawasi Apa Kita Tidak Malu Kalau Masih Tetap Melakukan Maksiat Dan Yang Keempat Kalau Malekat Mau Datang Minta Waktu Menunda Sebentar Untuk Tobat Dan Ini Pun Tidak Mungkin Padahal Umur Itu Datangnya Tiba Tiba Siapa Tahu Sedang Asik Maksiat Malekat Mau Datang Wassalam Kita Akan Ada Di Ranah Su'ul Khotimah Apalagi Yang Terakhir Jadi Ketika Nanti Di Akhirat Kita Sudah Dihisap Dan Keputusannya Masuk Neraka Apa Mungkin Kita Menolak Kan Tidak Mungkin Di Masa Itu Sudah Tidak Ada Remedi Lagi Tidak Ada Perbaikan Lagi Jadi Lima Syarat Dari Sheikh Ibrahim Bin Adham Ini Penting Bagi Kita Untuk Menyadari Menghentikan Perbuatan Dosa Perbuatan Maksiat Yang Kita Jalankan Secara Sadar Baik Baik Tadi Tadi Tiga Sudah Tadi Ada Tiga Pertanyaan Empat Nasihat Lima Syarat Sekarang Enam Ada Enam Petunjuk Kalau Tadi Yang Lima Syarat Itu Berarti Untuk Membersihkan Diri Kita Dari Dosa Dosa Dari Maksiat Kalau Dalam Dunia Tasawuf Ini Namanya Taholi Pembersihan Dengan Lima Syarat Sekarang Aspek Tahali Jadi Enam Petunjuk Apa Yang Harus Kita Lakukan Biar Hidup Kita Ini Bermanfaat Berguna Jadi Satu Ketika Ada Seseorang Datang Meminta Nasihat Kepada Sheikh Ibrahim Bin Adham Jadi Dia Meminta Nasihat Begini Wahai Sheikh Tolong Beri Kami Wasiat Agar Kita Ini Menjalani Hidup Dengan Bermanfaat Nah Sheikh Ibrahim Menjawab Enam Hal Ini Kalau Ini Enam Petunjuk Untuk Mengisi Hidup Kata Sheikh Yang Pertama Begini Jika Engkau Melihat Orang Sibuk Dengan Dunia Maka Sibukkan Dirimu Dengan Akherat Jadi Ini Semacam Membaca Hikmah Keluar Coba Lihat Di Sekeliling Kita Kita Akan Sering Sekali Melihat Orang Yang Sibuk Dengan Dunia Orang Yang Repot Dengan Dunia Nah Mari Kita Ambil Pelajaran Begitu Sadar Iya Orang Itu Wong Perkara Dunia Saja Diurusi Sampai Segitunya Itu Namanya Sibuk Dengan Dunia Nah Begitu Kita Sadar Ini Jangan Kok Terus Kita Memaki Orang Ini Mencelah Orang Ini Tidak Tapi Kita Terus Masuk Kedalam Kalau Begitu Aku Jangan Begitu Aku Akan Menyibukkan Diriku Dengan Yang Lebih Hakiki Yaitu Sibuk Memperbaiki Diri Untuk Akherat Jadi Pelajaran Pertama Dari Syekh Ibrahim Kalau Engkau Melihat Orang Sibuk Dengan Dunia Sibuk Kanlah Dirimu Dengan Akherat Jadi Ini Kan Mudah Kita Cari Kesibuan Dunia Itu Di Sekeliling Kita Tiap Hari Kita Melihat Kesibukan Orang Dengan Dunia Kerepotan Orang Dengan Hal-hal Duniawi Jadikan Itu Pelajaran Setiap Kali Melihat Peristiwa Atau Fenomena Semacam Itu Mari Kita Sibukkan Diri Kita Dengan Akherat Jadi Baliknya Ke Kita Itu Sebagai Pelajaran Bahwa Kalau Begitu Aku Jangan Seperti Mereka Yang Hanya Sibuk Dengan Dunia Aku Harus Fokus Pada Yang Lebih Hakiki Yaitu Kehidupan Akherat Ini Yang Pertama Yang Kedua Kata Sahih Ibrahim Jika Engkau Melihat Orang-orang Sibuk Memperindah Penampilan Fisik Maka Sibukkanlah Dirimu Dengan Memperindah Dan Mempercantik Batinmu Jadi Ini Juga Mudah Kita Temukan Di Sekeliling Kita Orang Sibuk Dengan Memperindah Penampilan Fisik Memperindah Penampilan Fisik Itu Hidup Yang Rapi Pakai Baju Bagus Kemudian Hidup Secara Bersih Ini Memperindah Penampilan Fisik Ini Manusiawi Tapi Ada Orang Yang Sibuk Itu Terus Jadi Demi Penampilan Fisik Banyak Nilai Dan Norma Yang Dilanggar Ini Namanya Sibuk Dengan Penampilan Fisik Nah Nasehatnya Syekh Ibrahim Kalau Sedang Melihat Orang Yang Hidupnya Sibuk Untuk Penampilan Fisik Saja Pencitraan Pencitraan Saja Mari Kita Jadikan Pelajaran Untuk Diri Kita Bahwa Aku Akan Lebih Fokus Untuk Memperindah Dan Mempercantik Batinku Jadi Lebih Fokus Pada Keindahan Batin Keindahan Batin Itu Moral Spiritual Jadi Kedekatan Kita Dengan Allah Kebaikan Akhlak Dan Moral Kita Itu Kecantian Batin Jadi Begitu Lihat Orang Kok Sampai Segitunya Berusaha Untuk Tampil Cantik Dan Indah Nah Aku Mengambil Pelajaran Dari Situ Aku Akan Lebih Fokus Mempercantik Batinku Ini Nasihat Yang Kedua Nasihat Yang Ketiga Jika Engkau Melihat Orang-orang Sibuk Mengurusi Perkebunan Maka Sibukkan Dirimu Dengan Sibuk Mengurusi Hidup Nanti Di Kuburan Ini Maksudnya Nyambung Dengan Yang Pertama Tadi Karena Ada Orang Sibuk Dengan Kerja Ngurus Perkebunan Dunia Entah Kerjanya Kebunnya Dalam Bentuk Apa Ya Tidak Harus Tanah Ya Mungkin Kantor Ini Kantor Itu Maka Jadikan Itu Pelajaran Mari Kita Sibuk Mengurusi Hidup Nanti Di Alam Barsah Di Alam Akhirat Jadi Kuburan Karena Pasti Semua Orang Menuju Kesana Ini Yang Ketiga Jadi Ini Mirip Yang Pertama Tadi Kalau Ada Orang Sibuk Dengan Kerja Terus Jangan Lupa Ada Yang Lebih Hakiki Semua Orang Nanti Mati Ada Kuburan Masing Masing Mari Kita Juga Memperhatikan Bekal Untuk Hidup Nanti Kemudian Jika Engkau Melihat Ada Orang Yang Sibuk Mengabdikan Diri Kepada Sesama Manusia Maka Sibukkan Dirimu Dengan Mengabdi Kepada Allah Rabbul Alamin Jadi Banyak Orang Yang Mengikatkan Diri Kepada Manusia Yang Lain Mungkin Mungkin Karena Hartanya Mungkin Karena Jabatannya Mungkin Karena Posisi Statusnya Dia Memposisikan Diri Di bawah Orang-orang Yang Dianggap Hebat Ini Mungkin Ada Pamreh-pamreh Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Kalau kita Melihat Orang-orang Seperti Ini Mari Kita Kembalikan Lagi Kepada Diri Kita Kita Berjanji Untuk Semoga Aku Tidak Seperti Itu Aku Akan Berusaha Mengabdikan Diri Hanya Kepada Allah Saja Kemudian Yang Kelima Jika Engkau Melihat Orang-orang Sibuk Mengatakan Aibnya Orang Lain Maka Sibukkan Dirimu Dengan Keburukan Dirimu Sendiri Hari ini Mungkin Kita Banyak Melihat Fenomena Ini Orang Sibuk Sekali Mencari Aibnya Orang Yang Memang Tidak Dia Sukai Tiap Hari Mencermati Menjelimeti Ini Jeleknya Orang Ini Khususnya Orang-orang Yang Tidak Disukai Biasanya Terus Kita Sebel Sama Orang-orang Ini Kita Balas Dengan Menjelek Jelekan Mereka Atau Orang-orang Yang Dikagumi Oleh Mereka Akhirnya Isinya Dunia Digital Kita Hari Ini Banyak Saling Menjelek Menjelek Nah Kalau Petunjuknya Saya Ibrahim Kebalikannya Mari Kita Justru Sibuk Dengan Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Kok Begitu Lihat Wah Ini Ada Orang Menjelek Menjelek Orang Lain Wah Saya Jadikan Pelajaran Aku Harus Lebih Fokus Pada Kejelek Karena Kejelek Aku Sendiri Juga Masih Banyak Nah Ini Pelajaran Kelima Dari Sheikh Ibrahim Bin Ahom Jadi Kita Mengisi Hidup Dengan Fokus Wada Keburukan Kita Sendiri Dan Yang Terakhir Ini Seperti Yang Nomor Tiga Tadi Tadi Jadikan Kehidupan Di Dunia Ini Sebagai Taman Pertanian Yang Akan Mengantarkan Engkau Ke Kebun Akherat Jadi Kata Sheikh Bukan Berarti Dunia Ini Kita Tinggalkan Tapi Mari Kita Jadikan Dunia Ini Sebagai Tempat Untuk Menanam Kebenaran Dan Kebaikan Yang Nanti Mengantarkan Kita Pada Kesuksesan Di Akherat Jadi Ini Enam Petunjuk Dari Sheikh Untuk Mengisi Hidup Yang Lebih Manfaat Jadi Yang Pertama Mari Kita Sibuk Dengan Akherat Begitu Melihat Banyak Orang Sibuk Dengan Dunia Yang Kedua Mari Kita Fokus Memperindah Mempercantik Batin Kita Begitu Kita Melihat Kok Banyak Orang Lebih Fokus Mempercantik Fisiknya Mari Kita Sibuk Mengurusi Hidup Yang Hakiki Di Alam Barsah Di Alam Akherat Begitu Kita Melihat Banyak Orang Yang Lebih Sibuk Mengurus Perkebunan Dunia Kemudian Yang Keempat Mari Kita Fokus Mengabdi Pada Allah Karena Banyak Orang Lebih Sibuk Mengabdi Pada Sesama Manusia Yang Kelima Kita Sibuk Dengan Keburukan Kita Sendiri Saja Jangan Ngikuti Orang Orang Yang Sibuk Mencari Aib Orang Lain Dan Yang Terakhir Mari Jadikan Jadikan Hidup Di Dunia Ini Sebagai Kendaraan Untuk Menuju Akherat Nah Ini Enam Petunjuk Baik Tadi Yang Tiga Sudah Empat Sudah Lima Sudah Enam Sudah Kita Ada Tadi Tiga Pertanyaan Empat Nasehat Lima Syarat Dan Enam Petunjuk Nah Sekarang Yang Terakhir Tujuh Ini Nasehat Nasehat Dari Syekh Ini Sebenarnya Masih Banyak Kalau Kita Mau Menggali Di Berbagai Referensi Kita Ambil Santai Santai Saja Yang Mungkin Bisa Manfaat Untuk Hidup Kita Nah Ini Ada Tujuh Pesan Tujuh Wasiat Dari Syekh Ini Sebenarnya Satu Riwayat Yang Menceritakan Pesannya Syekh Ibrahim Bin Adham Untuk Para Tamunya Jadi Satu Ketika Datang Banyak Tamu Kekediaman Beliau Yang Tamu Tamu Ini Minta Dinasehati Akhirnya Diberikanlah Oleh Syekh Ibrahim Bin Adham Ini Tujuh Wasiat Tujuh Pesan Untuk Tamu Tamunya Yang Yang Pertama Pesannya Syekh Ibrahim Begini Man Kathuro Kalamuhu Falatat Ma'u Fiak Loti Kolbihi Pesannya Syekh Ingat Ingatlah Barang Siapa Yang Banyak Omong Banyak Bicara Maka Jangan Berharap Bisa Bisa Hidup Hidup Hatinya Jadi Terjaga Hatinya Yak Itu Terjaga Jadi Mankasuro Kalamuhu Falatat Ma'u Fiak Zoti Kolbihi Barang Siapa Banyak Bicaranya Maka Jangan Harap Bisa Bangun Hatinya Bisa Hidup Hatinya Ya Karena Orang Yang Terlalu Banyak Bicara Itu kan Biasanya Memang Jarang Berefleksi Sulit Berfikir Mendalam Lalu Ngomong Terlalu Pada Akhirnya Hatinya Sendiri Mati Yang Hidup Mulutnya Kemudian Yang Kedua Kalau Sekarang Mulut Itu Bisa Diganti Dengan Jempolnya Karena Kita Ngomong Hari Ini Kan Tidak Hanya Lewat Suara Tapi Juga Lewat Chat Lewat Teks Di Media Sosial Yang Kedua Barang Siapa Yang Banyak Bicaranya Maka Jangan Harap Untuk Bisa Sampai Ke Level Hikmah Level Hikmah Itu Mudahnya Untuk Mengambil Pelajaran Pelajaran Utama Dalam Hidup Ya Karena Orang Sibuk Ngomong Terus Sibuk Komentar Terus Tidak Ada Waktu Untuk Mencerna Kebenaran Mencerna Kebaikan Pada Akhirnya Dia Tidak Sampai Pada Level Hikmah Itu Pesan Kedua Kepada Para Tamunya Yang Ketiga Barang Siapa Yang Terlalu Banyak Pergaulannya Dengan Manusia Maka Jangan Harap Memperoleh Manisnya Ibadah Ini Bukan Berarti Kita Dilarang Bergaul Dengan Orang Lain Manusia Itu Makhluk Sosial Pasti Dia Membutuhkan Orang Lain Perlu Untuk Berinteraksi Dengan Orang Lain Tapi Semuanya Ada Waktunya Ada Jatahnya Jangan Terlalu Banyak Terlalu Banyak Istilat Dengan Orang Lain Yaitu Nanti Akan Berpengaruh Pada Diri Kita Dan Kata Sheikh Membuat Kita Sulit Memperoleh Manisnya Ibadah Manisnya Ibadah Itu Kita Peroleh Ketika Kita Bisa Merasakan Asiknya Bersama Allah Sementara Kalau Kita Sudah Terlalu Asik Terlalu Tercampur Terlibat Dengan Orang Lain Ya Kita Nyamannya Ketika Istilat Dengan Orang Lain Ketika Kita Holwat Dengan Allah Kehilangan Rasa Akhirnya Mungkin Menurut Kita Jadi Tidak Asik Asik Itu Kalau Ada Orang Lain Ngomong Bisa Saut Sautan Dan Lain Sebagainya Nah Ini Pesan Yang Ketiga Memahaminya Bukan berarti Jangan Bergaul Tapi Jangan Terlalu Banyak Bergaul Kemudian Kemudian Yang Keempat Jadi Yang Kedua Barang Siapa Yang Berlebihan Mencintai Dunia Maka Ditakutkan Ia Akan Meninggal Dalam Kondisi Su'ul Khotimah Semoga Kita Dapat Perlindungan Dari Allah Dalam Hal Ini Ini Juga Penting Orang Yang Terlalu Berlebihan Mencintai Dunia Hidupnya Sepenuhnya Untuk Mengejar Hal-hal Duniawi Khawatirnya Sampai Meninggal Itu Pikirannya Hanya Sibuk Tentang Keduniaan Saja Ini Bisa Membuat Dia Meninggal Dalam Kondisi Su'ul Khotimah Wal-iyadzubillah Semoga Kita Terlindung Dari Situasi Semacam Ini Kemudian Yang Kelima Mangkana Jahilan Falatar Jufihi Hayatal Kolbi Barang Siapa Bodoh Maka Jangan Harap Hatinya Hidup Wah Ini Sebenarnya Sindiran Bagi kita Untuk Yuk Terus Belajar Biar Tidak Bodoh Terus Nambah Ilmu Nambah Wawasan Biar Tidak Bodoh Karena Kalau Kita Tidak Belajar Wawasannya Sempit Ya Mudah Untuk Matinya Hati Matinya Hati Itu Karena Dia Gelap Tidak Ngerti Kiri Kanan Tidak Luas Tidak Terang Nah Memperoleh Keluasan Dan Keterangan Di Dalam Kolbu Itu Antara Lain Dengan Ilmu Maka Orang Itu Semakin Dia Sempit Wawasannya Sempit Juga Hatinya Maka Mangkana Jahilan Falatar Jufihi Hayatal Kolbi Badan Siapa Bodoh Jangan Harap Hatinya Hidup Kemudian Man Ikhtaro Suh Batad Zulmi Falatar Jufihi Istiqom Tad Din Barang Siapa Yang Lebih Memilih Bersahabat Dengan Orang Zulim Maka Jangan Berharap Akan Mendapatkan Istiqomah Dalam Agama Jadi Kalau Jelas Ada Orang Zulim Kita Jangan Mendekat Apalagi Dijadikan Sahabat Suhbat Zulmi Mengapa Paling Tidak Dengan Bergaul Akrab Dengan Orang Yang Zulim Kita Sulit Menegakkan Nilai-nilai Agama Kita Sulit Istiqomah Menjalankan Petunjuk Dan Perintahnya Agama Pasti Saja Orang Yang Zulim Mengarahkan Kita Kepada Kezuliman Atau Memberi Kita Fasilitas Fasilitas Hasil Dari Kezulimannya Maka Kalau Jelas Kita Berhadapan Dengan Orang Zulim Jangan Dekat-dekat Jangan Jadi Sahabatnya Biar Tidak Merusak Agama Kita Kemudian Barang siapa Yang mencari Ridonya Manusia Maka Tidak Akan Dia Sedikitpun Mendapatkan Ridonya Allah Hidup Hidup Kita Ini Sebenarnya Dalam Menjalankan Amanat Baik Sebagai Hambanya Maupun Khalifahnya Targetnya Sebenarnya Adalah Ridonya Allah Mengapa Begitu Karena Kita Ini Banyak Kelemahan Banyak Kekurangan Agak Sulit Bagi Kita Untuk Secara Sempurna Tuntas Menjalankan Amanat Sebagai Hambanya Dan Khalifahnya Satu-satunya Harapan Kita Adalah Allah Ridho Dengan Apa Yang Kita Lakukan Jadi Allah Berkenan Meskipun Belum Tuntas Kita Menjalankan Amanat Kehambaan Amanat Kekholifahan Tapi Allah Sudah Ridho Dengan Yang Kita Lakukan Itu Alhamdulillah Karena Memang Yang Memerintah Kita Kan Allah Berarti Kalau Allah Sudah Ridho Sudah Sesuai Berarti Kita Sudah Ada Di jalur Yang Benar Jadi Orang-orang Yang Hanya Mencari Ridho Manusia Tidak Fokus Wadah Ridho Allah Ya Ini Orang Yang Tidak Pinter Karena Amanat Hidupnya Di Dunia Ini Dalam Rangka Mencari Ridho Allah Bukan Ridho Manusia Dan Akan Sangat Merepotkan Kalau Ada Orang Hanya Mencari Ridho Manusia Manusia Itu Macem-macem Perspektif Cara Berpikir Paradigma Dan Nilai Hidupnya Sehingga Orang Yang Fokus Pada Ridho Manusia Itu Dia Akan Kerepotan Sekali Mungkin Yang Dia Lakukan Menyenangkan Orang Tertentu Tapi Menyusahkan Orang Yang Lain Mungkin Yang Dia Lakukan Disukai Sekelompok Orang Tapi Dibenci Orang Yang Lain Ya Mudahnya Kalau Teman-teman Cek Di Medsos Medsos Mungkin Teman-teman Punya Youtube Punya Channel Punya Apa Sendiri Mungkin Dianggapnya Wah Ini Sebenarnya Penting Bagus Luar Biasa Kok Masih Ada Yang Tidak Suka Ya Memang Setiap Orang Beda-beda Selera Keinginan Dan Standarnya Maka Sangat Tidak Pinter Kalau Ada Orang Hanya Fokus Mencari Ridho Manusia Pasti Akan Sulit Dia Capek Kalau Allah Bisa Dipastikan Allah Itu Rahman Rahim Jadi Mudah Untuk Mendapatkan Ridho Allah Asal Kita Menjalankan Apa yang Diperintahkan Dan Menjauhi Apa yang Dilarang Dan Sebenarnya Itulah Amanah Utama Dalam Hidup Kita Jadi Baik Jadi Sudah Ada Malam Hari Ini Kita Belajar Tentang Tiga Pertanyaan Empat Nasihat Lima Syarat Enam Petunjuk Dan Tujuh Perkara Ya Masih Ada Banyak Cerita-cerita Kisah Kisah Hikmah Dari Sheikh Ibrahim Tentu Saja Tidak Mungkin Kita Angkat Semua Malam Hari Ini Yang Jelas Mari Teman-teman Tidak Berhenti Belajar Tidak Berhenti Membaca Ada Kisah Yang Saya Ingat Mungkin Dulu Pernah Saya Ceritakan Mungkin Saya Ulang Lagi Mungkin Masih Berguna Ringkasnya Bagaimana Orang Itu Jangan Mudah Berperasangka Jadi Ini Kalau Tadi Kan Kisah Utama Mulianya Sheikh Ibrahim Bin Adham Tapi Ada Juga Cerita Beliau Ini Berpikiran Negatif Berpikiran Buruk Suatu Ketika Tapi Langsung Diingatkan Oleh Allah Jadi Suatu Ketika Sheikh Ini Jalan-jalan Di Tepi Pantai Tidak 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 Sengaja Melihat Seorang Laki-laki Dan Perempuan Sedang Duduk Berdua Bercakap Asik Sekali Dan Di Sebelahnya Ada Botol Botol Rasanya Seperti Botol Minuman Keras Yang Isinya Baru Saja Kosong Nah Saya Ibrahim Melihat Ini Terus Geleng-geleng Kepala Sambil Istifara Astagfirullah Kok ada Ya Manusia Kayak Gini Senang Sekali Dengan Maksiat Asik Berdua Dengan Perempuan Minum Minuman Keras Apa Dia Tidak Sadar Itu Dosa Baru Saya Jambatin Seperti Ini Tiba-tiba Tidak Jauh Dari Tempat Itu Tadi Tempat Di Pantai Tiba-tiba Ada Kapal Yang Terhempas Di Pinggiran Pantai Dari Dalamnya Ada Beberapa Orang Yang Tenggelam Jadi Ada Lima Orang Yang Berjuang Untuk Selamat Dari Atas Kapal Atau Mungkin Perahu Itu Nah Laki-laki Tadi Yang Tadi Sudah Dipandang Negatif Oleh Syekh Ibrahim Tiba-tiba Lari Dan Meloncat Ketengah Laut Berusaha Menyelamatkan Lima Orang Tapi Dia Tenaganya Terbatas Akhirnya Hanya Bisa Menyelamatkan Empat Orang Yang Satu Orang Tidak Berhasil Dia Selamatkan Nah Ibrahim Bin Adam Melihat Peristiwa Itu Melongu Sajawa Jadi Dia Semacam Orang Kaget Boso Jawanya Ketenggengan Lihat Peristiwa Yang Berjalan Cepat Di Depannya Nah Dia Melihat Pemuda Tadi Bersusah Payah Pandangannya Agak Geser Tentang Pemuda Tadi Nah Pemuda Tadi Begitu Berhasil Menyelamatkan Empat Orang Tiba-tiba Menghampiri Syekh Ibrahim Bin Adam Sambil Sambil Setengah Melotot Dia Bicara Pada Syekh Wahai Syekh Saya Berhasil Menyelamatkan Empat Nyawa Aku Orang Rendah Yang Kamu Anggap Banyak Maksiat Ini Berhasil Menyelamatkan Empat Nyawa Harusnya Kalau Sampian Bantu Yang Satu Tadi Bisa Diselamatkan Juga Tapi Sampian Menyelamatkan Satu Saja Tidak Bisa Saya Yang Sampian Pandang Negatif Bisa Menyelamatkan Empat Nyawa Wah Syekh Ibrahim Merasa Menyesal Tadi Dengan Perasangka Negatifnya Dan Apalagi Terus Laki-laki Ini Nambah Wahai Syekh Perempuan Tadi Yang Disebelaku Itu Adalah Ibuku Dan Botol Tadi Sebenarnya Bukan Minuman Keras Itu Isinya Adalah Air Putih Biasa Laki-laki Ini Ternyata Tahu Apa Yang Ada Di Pikirannya Syekh Ibrahim Bin Adham Ini Mungkin Beliau Ini Memang Sengaja Dihadirkan Oleh Allah Untuk Memberi Pelajaran Pada Syekh Ibrahim Bin Adham Untuk Tidak Berperasangka Buruk Tidak Suudan Pada Orang Lain Jadi Jadi Untuk Senantiasa Berpandangannya Positif Kepada Makhluk Allah Yang Lain Ini Dulu Mungkin Pernah Saya Ceritakan Kisah Ini Jadi Bagaimana Kita Membersihkan Diri Dari Prasangka Baik Teman Teman Wah Ini Mungkin Waktunya Sudah Tuntas Sekitar Dua Jam Kita Membahas Beliau Saya Ingin Menutup Sesi Malam Hari Ini Dengan Cerita Juga Ini Ada Kisah Satu Ketika Syekh Ibrahim Bin Adham Ini Melihat Ada Seorang Laki Laki Yang Memprihatinkan Sekali Dia Ini Tidak Punya Tangan Tidak Punya Kaki Dan Buta Nah Teman-teman Bisa Membayangkan Ya Situasinya Ini Hidupnya Mengenaskan Sekali Tetapi Dari Mulut Laki-laki Ini Selalu Keluar Ucapan-ucapan Syukur Segala Puji Bagi Allah Atas Segala Nikmat Yang Begitu Besar Jadi Alhamdulillah Hirobil Alamin Selalu Muncul Kalimat-kalimat Pujian Rasa Syukur Kepada Allah Nah Saya Ibrahim Takjub Dengan Orang Ini Kemudian Bertanya Wahai Tuhan Saya Melihat Sampean Ini Begitu Mengenaskan Memprihatinkan Hidupnya Apa Masih Yang 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 Membuat Sampean Ini Masih Bersyukur Saja Kepada Allah Biasanya Orang Yang Seperti Ini Kan Isinya Memohon Mohon Meminta Minta Macem Macem Kepada Allah Ini Malah Bersyukur Terus Orang Ini Kemudian Bilang Alam Yutini Lisanan Rakiron Wakolban Syakiron Kata Orang Ini Bukankah Allah Menganugerahiku Mulut Yang Senantiasa Menyebut Namanya Dan Hati Yang Senantiasa Bersyukur Jadi Mudahnya Orang Ini Menjawab Meskipun Aku Tidak Punya Tangan Tidak Punya Kaki Mataku Buta Tapi Allah Memberiku Anugerah Yang Luar Biasa Yaitu Mulut Yang Senantiasa Menyebut Namanya Tadi Kan Selalu Mengucap Syukur Alhamdulillah Dan Hati Yang Senantiasa Bersyukur Ini Jauh Lebih Berharga Dari Tangan Kaki Dan Mata Karena Sifatnya Lebih Hakiki Dalam Kehidupan Ini Nah Kisah Terakhir Ini Mungkin Pelajaran Bagi Kita Siapa Saja Ya Hidup Ini Mungkin Banyak Hal-hal Menyulitkan Banyak Hal-hal Memprihatinkan Untuk Kita Masing-masing Dengan Problem Masing-masing Kita Tapi Jangan Lupa Allah Memberi Nikmat Banyak Untuk Kita Yang Sering Tidak Kita Sadari Nikmat Iman Nikmat Islam Nikmat Kesadaran Untuk Berbuat Baik Nikmat Mulut Yang Masih Mau Menyebut Namanya Nikmat Semangat Untuk Menjalankan Perintahnya Dan Masih Banyak Lagi Yang Lain Dan Itu Lebih Penting Lebih Hakiki Mungkin Kalau Dibandingkan Masalah Masalah Sehari-hari Yang Setiap Hari Kita Keluhkan Maka Tidak Ada Alasan Untuk Kita Tidak Bersyukur Dalam Hidup Ini Insyaallah Dengan Terus Bersyukur Kalau Bersyukur Pasti Akan Aku Tambah Nikmat Baik Saya Kira Hitung Teman Teman Jadi Malam Hari Ini Mungkin Isinya Pelajaran Pelajaran Isinya Hikmah Hikmah Dari Ranah Tasawuf Seperti Sering Saya Bilang Tema-tema Seperti Ini Mungkin Tidak Terlalu Sulit Untuk Dicerna Yang Lebih Sulit Adalah Bagaimana Kita Bisa Menjalankannya Menerjemahkannya Dalam Hidup Kita Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bishowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh